Seketika, tubuh Luan bergetar hebat. Luan, yang hendak melompat keluar dari laut, tercengang. Bahkan energinya berfluktuasi, meluas kemana-mana. Saat ini, seluruh tubuhnya tegang, dan rambutnya berdiri. Dia tidak salah dengar. Setelah tujuh hari mencari, akhirnya dia mendengar suara itu. Luan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Dia bergegas untuk memeriksa sekeliling, tetapi dia tidak melihat makhluk apapun. Terakhir kali dia mendengar suara ini bersama Rajaki, Rajaki tidak memperhatikan atau merasakan sesuatu yang aneh. Itu cukup untuk menunjukkan betapa ajaibnya suara ini. Dengan kompetensinya, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Namun, Luan tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan merespons untuk pertama kalinya. Siapa kamu? Luan berteriak, menggunakan energinya yang paling kuat untuk mengirimkan suaranya jauh-jauh. Di bawah energi yang begitu besar, lautan meledak. Permukaan laut yang tenang tiba-tiba melonjak dengan gelombang besar. Gemuruh. Suaranya menyebar dengan ganas ke seluruh wilayah laut. Tidak hanya suaranya, Luan juga melepaskan kesadaran jiwa untuk mengungkapkan niatnya. Ini adalah pertama kalinya dia merespons setelah delapan tahun mendengar suara itu. Dia bahkan tidak peduli apakah Megalosaurus bisa mendengar suaranya atau tidak. Dia hanya menunggu suara itu merespons. Gemuruh. Air laut melonjak mundur. Suara itu mencapai jarak yang tidak diketahui. Luan masih melepaskan kesadaran jiwanya. Pada saat yang sama, dia mencoba mendengar apakah ada suara lain. Namun, tidak ada tanggapan. Apa yang telah terjadi? Sambil menunggu dalam diam, alis Luan semakin erat. Matanya menjadi lebih serius. Jika suara ini hanya bisa menyebar dan dia tidak dapat mendengar suaranya, tidak peduli berapa kali dia muncul, dia tidak akan dapat menemukannya. Lautnya sangat luas. Dia tidak bisa menjungkir balikkan seluruh wilayah laut. Setelah menunggu lebih dari 15 menit, permukaan laut sudah tenang. Namun, tetap tidak ada suara. Hasil ini sulit ditanggung oleh Luan. Hal itu hampir memadamkan keinginannya untuk mencari suara itu. Bukannya dia tidak mau mencarinya. Itu karena dia tidak dapat menemukannya. Luan menarik nafas dalam-dalam. Jika tidak ada gunanya mencari suara itu, dia tidak ingin membuang waktu. Dia memutuskan untuk kembali ke delapan benua kuno untuk mencari keberadaan ketiga sekte tersebut. Dia ingin menyelesaikan masalah persatuan es dan api. Dia juga sangat khawatir meninggalkan ketiga sekte ini di luar, terutama karena dia belum kembali ke rumah selama tujuh hari. Sudah waktunya dia kembali dan memeriksa situasi di rumah. Dengan pemikiran seperti itu, Luan bersiap untuk terbang lagi. Saat ini, perubahan lain terjadi. Sebuah suara sekali lagi muncul di lautan kesadaran Luan, menyebabkan tubuhnya terpaku di tempatnya, tidak mampu bergerak satu inci pun. Dataran api suci, saya Yu Tiangou, Perdana Menteri Weize, Jantung Laut Biru. 16 kata muncul di lautan kesadaran Luan satu demi satu. Terlebih lagi, setiap kata diucapkan perlahan dan jelas. Ketika Luan mendengar kata-kata ini, dia benar-benar tercengang. Dulu, setiap kali ada suara yang muncul, itu akan menjadi panggilan baginya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar sesuatu selain pemanggilan. Ini membuatnya kaget sekaligus bersemangat. Meskipun kata-kata ini hanya berupa suara dan bukan kata-kata, dan dia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan pihak lain, situasinya akhirnya berubah menjadi lebih baik. Dataran api suci, jantung laut biru. Luan hanya memahami delapan kata pertama. Namun, dia hanya bisa mengingat apa yang dikatakan pihak lain di tengah delapan kata. Dia tidak bisa menganalisis kata-kata spesifiknya sama sekali, dan tidak bisa memahaminya sama sekali. Namun, sekarang bukan waktunya untuk berpikir. Dia harus menunggu untuk melihat apakah suara ini akan muncul lagi. Namun, kali ini, 15 menit penuh berlalu, dan sosok itu tidak muncul. Namun, Luan tidak pergi. Dia hampir melewatkan 16 kata ini sekarang. Kini, dia harus lebih berhati-hati. Namun faktanya, dia menunggu di sini selama 24 jam penuh tanpa bergerak. Dia benar-benar diam di tempatnya, tapi tetap tidak ada suara. Benar-benar tidak ada suara. Alis Luan berkerut erat. Sepanjang siang dan malam, dia memikirkan kata-kata ini. Dataran api suci dan jantung laut biru mudah untuk dipahami, namun mustahil untuk memahami makna dibaliknya. Mungkinkah api suci mengacu pada api suci sembilan surga? Lalu apa yang dimaksud dengan Heart of the Blue Sea? 24 jam berlalu dan masih belum ada jawaban. Luan tidak siap menunggu lebih lama lagi. Dia segera memasang susunan teleportasi di tempat, memasukinya, dan pergi dengan cepat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Persatuan api es, delapan benua kuno. Kembalinya Luan mengejutkan ketujuh wanita itu. Bagaimanapun, Luan telah pergi kurang dari 10 hari. Dibandingkan terakhir kali, ini jauh lebih baik. Di aula pavilion pribadinya, Luan dengan singkat menceritakan kepada mereka apa yang terjadi beberapa hari lalu. Dia menekankan suara yang dia dengar di laut satu hari yang lalu. Ketika ketujuh wanita itu mendengar 16 kata itu, mereka menjadi bingung. Mereka juga menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya Luan mendengar suara yang berbeda. Sungguh luar biasa. Dataran api suci. Saya Yutian Gou, Perdana Menteri Wei Zhe, dan Jantung Laut Biru. Liu Yi membaca 16 kata itu, merenung dengan serius. Enam wanita lainnya juga melakukan hal serupa. Luan tidak bisa memikirkannya sendiri, jadi dia hanya bisa mengandalkan ketujuh istrinya. Dia tahu bahwa dia tidak pintar. Dengan bantuan keluarganya, ia bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Si cantik yang mengerutkan kening, menatap yang mu. Apakah ada dataran api suci di benua ini? Liu Yi juga memikirkannya. Dia mengangkat tangannya, dan cincin di jarinya berkilau. Sebuah peta besar muncul, menyebar di tanah. Saya tidak tahu, kata Liu Yi. Ayo kita cari bersama. Segera, Luan dan ketujuh wanita itu melihat ke peta. Liu Yi akrab dengan peta benua itu. Jika Liu Yi tidak mengetahui nama dataran tersebut, itu berarti dataran tersebut tidak penting. Masing-masing dari mereka memiliki area pencariannya sendiri. Namun, setelah lama mencari, mereka masih tidak dapat menemukan tiga kata, dataran api suci. Ketujuh wanita itu mengangkat kepala, saling memandang. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Luan mendapatkan hasil yang sama. Peta ini tidak memiliki nama ini. Apakah itu nama lama? Tanya Liu Yan. Banyak negara yang berganti nama setelah mendudukinya. Ini peta terbaru. Mungkinkah nama datarannya berubah? Itu mungkin, Liu Yi mengangguk. Tetapi jika demikian, itu merepotkan. Peta tertua di aliansi ini berasal dari 2000 tahun yang lalu. Tidak ada peta dari sebelumnya. Saya tidak tahu apakah sekte lain memilikinya. Kita perlu berkomunikasi dengan mereka dan meminjamnya. Semua orang mengangguk. Memang sangat merepotkan untuk menemukan peta lama. Sekalipun mereka meminjamnya, mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Tapi, yang paling aku khawatirkan bukanlah namanya berubah. Liu Yi menoleh untuk melihat ke arah Luan dan berkata, itu yang disebut dataran api suci. Itu adalah nama rahasia, atau itu adalah nama yang menghilang. Tubuh Luan bergetar saat mendengar itu. Dia bertanya, Apa maksudmu? Nama rahasia adalah nama yang hanya beredar di kalangan tertentu. Suara yang Anda dengar tidak dapat didengar oleh orang lain. Cukup menunjukkan keunikan sumber bunyinya. Liu Yi berkata, Jika itu masalahnya, kita tidak tahu apa maksudnya. Sulit juga menemukan arah untuk memulai. Tapi, yang paling serius adalah namanya hilang. Liu Yi berhenti dan berkata dengan serius, tetapi kenyataannya, ini adalah kemungkinan yang paling besar. Lagi pula, tidak semua orang tahu tentang api suci. Sejauh yang kami tahu, hanya Anda, Empat Naga Langit, dan Master Alliance Lonemon yang mengetahuinya. Selain Alliance Master Lonemon, kami tidak tahu apapun tentang latar belakangnya. Empat Naga Langit semuanya adalah kultifator kuat yang hidup sebelum era kuno ke-8. Dua kata, Api suci, telah sepenuhnya musnah dari dunia ini. Kemungkinan besar nama dataran ini telah hilang sama sekali sejak zaman kuno ke-8. Ekspresi ke-6 wanita itu menjadi sangat serius. Luan bahkan lebih buruk lagi. Alasan suasana hatinya yang buruk sangat sederhana. Analisis Liu Yi kemungkinan besar adalah kebenaran. Bahkan Fuyu tidak tahu nama api suci sembilan surga. Itu cukup untuk menunjukkan betapa misteriusnya nama ini. Luan menoleh ke arah Yao dan bertanya, Apakah Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi sudah keluar dari pengasingan? Tidak. Yao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, mereka masih berkultifasi. Luan mengerutkan kening. Master Abadi dan Permaisuri Abadi adalah orang-orang yang paling mungkin mengetahui tentang dataran api suci. Bagaimanapun, Sengoku diturunkan dari sebelum zaman kuno ke-8. Namun keduanya berada dalam pengasingan. Hal ini membuat Luan semakin bingung. Saya akan meminta Zuhei datang sebentar lagi, kata Liu Yi. Mungkin mereka mengetahui sesuatu. Tubuh Luan sedikit bergetar. Dia memandang Liu Yi dan berkata, Baiklah, saya akan pergi menemui Rajaki. Ras Harimau Langit memiliki sejarah yang panjang dan telah hidup di laut selama 10.000 tahun terakhir. Mungkin mereka tahu sesuatu. 2742 Wilayah Laut Selatan yang ekstrim, Pulau Macan Surgawi Selama hampir 10 hari, Rajaki merasa kesal atas apa yang dia katakan sebelumnya. Persatuan Es dan Api telah mengirim seseorang untuk memberitahunya bahwa Luan telah pergi berkultifasi. Dia tidak menyangka kata-katanya akan menyebabkan Luan mengambil risiko sebesar itu. Jika sesuatu terjadi pada Luan, dia akan menyalahkan dirinya sendiri dan menyesalinya, belum lagi apakah orang lain akan meminta pertanggung jawabannya. Selama Luan kembali hidup, dia tidak akan pernah mengatakan hal-hal yang tidak perlu lagi di depan Luan. Saat Rajaki memikirkan hal ini berulang kali, susunan teleportasi tiba-tiba muncul di gunung. Dia terkejut, dan kekhawatiran di wajahnya segera hilang. Benar saja, hanya Luan yang bisa keluar dari susunan teleportasi. Rajaki segera merasakan tubuh Luan dan menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa tidak ada yang terluka. Dia bangkit dan berjalan ke arah Luan, bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah kultifasimu sudah selesai? Belum. Luan dan Rajaki sudah sangat akrab satu sama lain, jadi mereka berbicara seperti teman. Saya menemui beberapa masalah dan ingin meminta nasihat Rajaki. Rajaki sedikit terkejut. Kemudian, Luan menceritakan apa yang terjadi di laut. Rajaki adalah orang yang dapat dipercaya, dan dia tahu bahwa dia telah mendengar panggilan itu di lautan. Tidak perlu menyembunyikan masalah ini. Jadi, Luan memandang Rajaki dan bertanya, apakah Rajaki pernah mendengar tentang dataran api suci? Atau salah satu dari enam belas kata ini? Rajaki mengerutkan kening dan duduk kembali di ranjang batu, menopang dagunya dengan satu tangan. Dia merenung dengan serius untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Apakah Anda ingin saya membantu Anda menyebarkan berita ini? Mungkin beberapa binatang aneh dari ras lain pernah mendengarnya dia. Luan agak kecewa saat mendengar ini, tapi wajar jika Rajaki tidak mengetahuinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, saya tidak ingin orang lain mengetahuinya. Rajaki memahami maksud Luan dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah Anda masih akan mencari petunjuk tentang enam belas kata ini? Benar, kata Luan. Tidak mudah mendapatkan petunjuknya, jadi aku harus mencarinya terlebih dahulu. Rajaki sedikit mengangguk. Luan ingin pergi karena dia belum menerima kabar apapun, tetapi saat Luan hendak membuka susunan teleportasi dan menyapa Rajaki, Rajaki berbicara lagi setelah beberapa keraguan. Dataran api suci yang kamu bicarakan, mungkinkah itu tidak berada di darat? Begitu kata-kata ini diucapkan, tubuh Luan bergetar. Dia segera menoleh ke arah Pangeran Ki dan buru-buru bertanya, apa maksudmu? Ada banyak bentang alam di dasar laut, seperti pegunungan, hutan batu, dan lain sebagainya. Pangeran Ki memandang Luan dan berkata, khususnya, semakin jauh dari daratan, semakin dalam laut, semakin kompleks lanskapnya, dan semakin luas jangkauannya. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu belum cukup kuat untuk memasuki dasar laut, sehingga kamu tidak tahu banyak tentang dasar laut. Namun kenyataannya, terdapat banyak dataran luas di dasar lautan. Ada juga banyak tempat yang sangat dalam. Bahkan ada beberapa tempat yang terlalu dalam untuk saya kunjungi. Itu benar-benar tanah terlarang seumur hidup. Banyak dataran luas, tanah terlarang yang bahkan Pangeran Ki tidak bisa jangkau. Luan memandang Raja Ki dengan heran. Dari apa yang dia tahu, dengan kekuatan Raja Ki, seharusnya tidak ada tempat di lautan yang tidak bisa dia jangkau. Jika Raja Ki pun tidak bisa menyelam sedalam itu, lalu seberapa dalamkah kedalaman itu? Luan berubah dari kaget menjadi heran, lalu dengan cepat menjadi tenang dan tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Raja Ki melihat semua ini. Raja Ki tertegun dan segera menyadari bahwa dia mungkin berbicara terlalu banyak. Dia buru-buru berkata, jangankan tempat-tempat yang tidak bisa saya jangkau, kamu bahkan tidak bisa pergi ke dasar laut biasa. Jangan main-main. Jangan khawatir, Raja Ki. Saya tidak akan main-main. Luan memandang Raja Ki dan berpikir sejenak sebelum bertanya, dimanakah tanah terlarang yang dibicarakan Raja Ki? Petik 2. Petik 2. Raja Ki mengerutkan kening pada Luan. Anak ini jelas tidak mendengarkannya, tetapi jika dia tidak mengatakan apapun, anggota persatuan hidup dan mati yang lain akan memberitahunya tentang hal itu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, ada lebih dari satu tempat seperti itu. Saya tahu ada tiga, tetapi jumlah sebenarnya pasti lebih banyak lagi. Jika yang Anda cari ada di tanah terlarang ini, saya sarankan Anda menghemat tenaga. Selain klan Hachiko, saya tidak bisa memikirkan orang lain yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Tempat itu lebih berbahaya daripada medan perang manapun. Sebelum Anda masuk, pikirkan apakah Anda bisa mengalahkan saya atau tidak. Petik 2. Petik 2. Luan tahu bahwa Raja Ki mengkhawatirkannya, tetapi dia tidak akan sembrono seperti yang dipikirkan Raja Ki. Karena itu sangat berbahaya, dia tidak bisa memaksakannya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih telah memberitahuku, Raja Ki. Aku tidak akan pergi. Mendengar perkataan Luan, Raja Ki merasa sedikit lega dan berkata, kamu tidak harus pergi ke dasar laut yang lain. Jika kamu benar-benar ingin menemukannya, saya akan meminta serikat hidup dan mati untuk membantumu bertanya pada yang lain. Berlomba jika mereka tahu sesuatu tentang dataran api suci. Dataran api suci saja tidak cukup untuk membocorkan informasi Anda. Luan memikirkannya dan mengangguk. Oke. Kemudian, Luan meninggalkan Pulau Harimau Surgawi dan kembali ke rumah untuk melanjutkan diskusi dengan istrinya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian. Di wilayah tiga laut utara, di kedalaman 40 ribu kaki, sesosok tubuh sedang bergerak cepat di laut. Itu adalah Luan. Persatuan es dan api serta persatuan hidup dan mati sudah cukup untuk mengumpulkan informasi. Dia tidak perlu berpartisipasi. Kalaupun dia melakukannya, itu tidak akan banyak membantu. Namun, Luan tidak menyerah dan terus mencari di laut. Mungkin saja suara itu akan muncul kembali dan memberikan informasi baru. Menurut pendapat Luan, meskipun dataran api suci benar-benar berada di dasar laut seperti yang dikatakan Rajaki, atau berada di tanah terlarang, dia mungkin masih bisa pergi ke sana. Tentu saja, dia tidak begitu sombong sehingga dia tidak bisa melihat seberapa besar kekuatan yang dia miliki, tetapi karena panggilan laut. Tidak ada orang lain yang bisa mendengar panggilan itu. Jika panggilan ini benar-benar hanya untuknya, dan itu muncul ketika dia adalah guru surgawi tingkat satu, maka makhluk yang memanggilnya seharusnya mempertimbangkan kekuatannya. Pertemuan mungkin tidak ada hubungannya dengan kekuatan, tetapi cara pertemuan yang khusus. Lagipula, Luan tidak tahu arti dari dua kalimat di tengah. Mungkin ada cara untuk pergi ke sana. Dataran Api Suci Ini adalah kalimat pertama dari empat kalimat, dan ini pasti kalimat paling mendasar. Dia harus menemukan tempat ini terlebih dahulu sebelum dapat menemukan jalan selanjutnya. Berdeguk Air laut di sekitar Luan dengan cepat melewatinya. Luan bergerak maju dengan kecepatan penuh dalam kegelapan. Dia hanya melepaskan persepsinya dan tidak melepaskan kekuatannya. Sebab, air laut masih gelap dan belum ada cahaya. Luan berpikir sambil bergerak maju. Alasan dia datang ke wilayah tiga laut utara dan bukan wilayah dua laut selatan adalah karena dia telah mendengar panggilan laut di wilayah dua laut selatan dan wilayah empat laut selatan. Oleh karena itu, ia ingin pergi ke wilayah laut lainnya. Mungkin dia bisa mendengar suara berbeda di wilayah laut berbeda. Meskipun tidak ada informasi baru, Luan bersiap untuk pergi ke suatu tempat. Itu adalah, Prefektur Outre. Itu benar. Luan ingin pergi ke Prefektur Outre untuk mencari informasi. Bagaimanapun juga, makhluk laut paling tahu tentang laut. Suku harimau langit, suku temi, dan suku bulan yang menetes di persatuan hidup dan mati bukanlah makhluk laut alami. Meskipun suku Driping Moon dapat mengumpulkan informasi dari kota Driping Moon, saluran mereka terbatas pada kota Driping Moon. Luan ingin pergi ke kota lain untuk mencari. Tentu saja, situasi saat ini berbeda dengan masa lalu. Prefektur Outre tidak memiliki manusia. Mereka melarikan diri atau dibunuh. Manusia tidak memenuhi syarat untuk hidup di delapan benua kuno. Hal yang sama terjadi di laut. Begitu Luan muncul secara terbuka di Prefektur Outre, dia pasti akan menjadi sasaran pengepungan, belum lagi mencari informasi. Jika dia ingin mencari informasi, dia harus mencari cara lain. Setelah bergerak selama dua hari di laut tanpa mendengar suara apapun, Luan tiba di perbatasan Prefektur Outre. Meskipun dia berada di laut, Luan bisa merasakan banyak binatang aneh dalam jangkauan persepsinya. Namun, binatang aneh ini tidak cukup kuat untuk merasakan keberadaannya. Meskipun Prefektur Outre tidak kecil, namun tidak terlalu besar. Benua itu tidak sebesar benua tengah di wilayah dua laut selatan. Luan langsung memasuki ruang lapisan kedua dan menuju ke salah satu dari enam kota dengan kecepatan tercepatnya. Kota yang dipilih Luan kali ini adalah kota yang belum pernah diakunjungi sebelumnya. Kota Jurang Gelap. Bahkan jika Luan diberi kesempatan lagi, Luan akan tetap memilih kota ini. Alasannya sederhana, suku Dark Abis lah yang menguasai kota ini. Suku Dark Abis adalah suku yang pandai hidup di laut dalam. 2743. Karena hubungannya dengan Klan Bulan mengalir, Luan akrab dengan setiap kota di Prefektur Outre. Klan Dark Abis adalah ras yang bisa beradaptasi dengan tekanan laut. Meski kekuatan mereka di bawah peringkat ke-6, mereka masih bisa hidup di laut dalam. Hal ini disebabkan struktur tubuh mereka yang unik. Mereka tidak memiliki tulang, dan tubuh mereka seringan sutra. Mereka dapat mengubah bentuknya sesuka hati, dan tidak perlu menanggung banyak tekanan. Namun, karena hal inilah ras Jurang Kegelapan tidak pandai bertarung di darat. Mereka tidak akan mendapat keuntungan apapun meskipun mereka bertarung di perairan dangkal. Struktur tubuh mereka membuat mereka tidak mungkin bertarung melawan binatang eksotis yang kuat. Tubuh mereka bahkan bisa dikatakan rapuh. Metode serangan mereka adalah serangan kesadaran jiwa dan serangan racun khusus. Di laut dalam, tekanan air cukup menimbulkan tekanan besar bagi musuh-musuhnya. Itu sebabnya mereka bisa mengandalkan kecepatan dan keterampilan mereka untuk menang. Demikian pula, alasan mengapa klan Jurang Kegelapan bisa menduduki sebuah kota bukan karena kekuatan mereka di darat. Itu karena mereka bisa pergi ke dasar laut dan mendapatkan sumber daya yang tidak bisa diperoleh klan lain. Ini adalah keunggulan unik klan Dark Abyss. Sepertinya mereka memonopoli sumber daya. Oleh karena itu, untuk berbisnis, tidak ada yang mau bertarung dengan klan Dark Abyss. Kota Dark Abyss adalah kota dengan perdagangan terbesar di antara enam kota. Pada dasarnya, semua binatang aneh datang ke sini untuk berbisnis. Bahkan tidak ada arena duel di sini. Begitu konflik terjadi, klan Dark Abyss tidak bisa mengatasinya. Oleh karena itu, kota ini sangat damai dan lebih aman dibandingkan kota-kota lain. Meski begitu, Luan tidak bisa memasuki kota begitu saja. Oleh karena itu, dia harus menyamar. Ada banyak klan di laut, dan penampilan binatang aneh berbeda. Bahkan jika mereka berdiri di jalan, mereka akan mempesona. Namun, ada banyak binatang aneh yang terlihat mirip dengan manusia. Bagaimanapun, mereka memiliki pil pengubah bentuk. Luan menyamar. Dengan cincin abadi tak terlihat, dia tidak perlu khawatir aura manusianya akan terekspos. Dia juga memakai beberapa aksesoris dengan aura strain bis lainnya. Tidak ada yang bisa mengenalinya. Setelah Kiao Zhuang, Luan berjalan di jalan. Tidak ada yang memperhatikan keberadaannya. Faktanya, dalam situasi di mana tidak ada manusia yang terlihat di permukaan delapan benua kuno, rasanya aneh melihat begitu banyak manusia di sini. Luan secara acak menemukan seorang penjual dan bertanya kepadanya tentang lokasi sebenarnya dari pusat perdagangan klan jurang kegelapan di kota. Tidak diragukan lagi, tempat dengan informasi terbanyak di sebuah kota adalah rumah dagang di kota tersebut. Ras Dark abis tinggal di dasar laut, yang merupakan tempat terbaik bagi Luan untuk mencari tahu apa yang diinginkannya. Segera, Luan tiba di depan bursa. Bursa itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, dan memiliki lima lantai. Dari pintu yang terbuka, dia bisa melihat ada banyak orang di dalam. Setelah memasuki bursa, Luan melihat sekeliling. Lagi pula, bursa mencakup segala jenis transaksi. Di antaranya, barang perdagangan dan lelang merupakan barang utama, sedangkan informasi perdagangan merupakan barang minor. Ada banyak jendela di lobi, dan ada banyak koridor di sekitar lobi. Luan tidak tahu ke mana harus pergi. Tepat ketika Luan berdiri di tempat dengan linglung, sesosok tubuh berjalan ke arah Luan hanya setelah dua tarikan napas dan bertanya. Bolehkah saya tahu kesepakatan seperti apa yang ingin Anda buat? Luan berbalik dan melihat ke belakang. Orang, ini memang terlihat seperti manusia. Hampir tidak ada perbedaan. Jika seseorang harus menunjukkan perbedaannya, tubuh orang ini terlihat sangat ringan, seolah-olah dapat dirusak oleh angin sepoy-sepoy. Akan sangat mudah baginya untuk terkoyak. Jelas sekali, orang ini berasal dari Ras Dark Abyss, dan manajer bursa juga harusnya berasal dari Ras Dark Abyss. Halo, Luan menghadap orang ini dan berkata, saya di sini untuk menanyakan beberapa informasi. Orang dari Ras Dark Abyss itu sedikit terkejut dan bertanya, kamu ingin membeli informasi? Itu benar, kata Luan. Oke, orang dari Ras Dark Abyss menganggup dan berkata, silakan ikuti saya. Dengan itu, orang dari Ras Jurang kegelapan berjalan menuju koridor, dan Luan secara alami mengikutinya. Keduanya dengan cepat sampai di koridor. Ada banyak ruangan di kedua sisi koridor, dan semuanya tertutup rapat. Tentu saja ini normal. Transaksi biasanya dilakukan secara rahasia untuk mencegah orang lain menguping. Setiap bursa melakukan bisnis seperti ini. Segera, Luan dibawa ke sebuah pintu. Orang dari Ras Dark Abyss mengetuk pintu dan berkata, kami punya tamu. Silakan masuk. Sebuah suara datang dari dalam. Orang dari Ras Dark Abyss membuka pintu dan menoleh ke arah Luan, berkata, silakan masuk. Luan menganggup dan masuk. Orang dari Ras Dark Abyss yang memimpin jalan tidak mengikutinya masuk. Sebaliknya, dia menutup pintu dan pergi. Dari sini terlihat bahwa Dark Abyss raceh sangat ketat terhadap informasi. Ruangannya tidak besar, tapi juga tidak kecil. Di belakang meja duduk orang Dark Abyss raceh lainnya. Orang ini mengangkat tangannya ke arah Luan dan menunjuk ke kursi di depan meja dan berkata, silakan duduk. Melihat Luan duduk, orang ini bertanya lagi, apa yang ingin kamu tanyakan? Hati Luan menegang. Faktanya, dia agak gugup karena dia tidak tahu apakah kata, dataran api suci, itu tabu bagi ras laut dalam, dan apakah mereka bahkan tidak bisa menyebutkannya. Banyak hal yang bisa menimbulkan bencana fatal yang pernah disebutkan. Luan sangat jelas tentang hal ini. Namun, karena dia ada di sini, dia pasti akan bertanya. Dataran api suci. Luan tidak ragu-ragu dan langsung ke pokok permasalahan. Dia bertanya, apakah kamu tahu tempat ini? Dataran api suci. Begitu Luan mengatakan ini, orang dari ras jurang kegelapan itu tercengang. Mata dan ekspresinya menunjukkan keheranan yang nyata. Luan telah mengamati emosi pihak lain. Setelah perubahan seperti itu, Luan segera yakin bahwa pihak lain mengetahui sesuatu. Jika dia tidak mengetahuinya, dia tidak akan menunjukkan emosi atau menunjukkan kecurigaan. Dia pasti tidak akan menunjukkan sikap heran. Karena dia melihat ekspresi heran pihak lain, Luan tidak akan mengabaikannya. Kalau tidak, itu akan sangat mencurigakan. Luan berkata terus terang, sepertinya kamu tahu tentang dataran api suci. Aku ingin tahu berapa harga informasi ini. Orang ini memandang Luan dan tidak bisa tidak menilai dia. Penampilan Luan tidak jauh berbeda dengan manusia normal. Riasannya hanya di permukaan, dan tidak ada perubahan pada tubuhnya. Namun, aura Luan adalah aura ras ular. Ini karena dia sudah menerapkannya sebelumnya. Orang ras dark abis pulih dari keterkejutannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, mengapa kamu ingin tahu tentang dataran api suci? Saya tidak perlu mengatakan ini, kan? Luan memandang ke pihak lain dan berkata, apakah saya harus menjelaskan mengapa saya ingin membeli informasi di sini? Kata-kata Luan sangat tenang dan bahkan bernada bertanya. Reaksi ini normal. Bagaimanapun, dia ada di sini untuk mengeluarkan uang. Orang ras dark abis ini juga memahami hal ini, jadi dia menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Aku hanya penasaran. Orang dari ras dark abis tersenyum dan berkata, kami secara alami akan menjual informasi ini. Namun, ada satu hal yang perlu saya katakan sebelumnya. Namun, informasi apapun mungkin salah. Mungkin ada lebih dari satu tempat yang disebut dataran api suci di dunia. Mungkin juga ada banyak tempat dengan banyak nama. Jika tempat yang saya ceritakan berbeda dengan tempat yang ingin Anda ketahui, kami tidak akan mengembalikan biayanya. Oke, Luan bertanya, berapa? Ini tergantung seberapa banyak kamu ingin tahu. Orang dari ras jurang kegelapan berkata, jika kamu hanya ingin mengetahui lokasinya, kamu hanya perlu membayar lebih dari dua pil transformasi bentuk tingkat delapan. Jika Anda ingin mengetahui segalanya, Anda perlu membayar lebih dari empat. Pil transformasi bentuk empat tingkat delapan. Kita harus tahu bahwa pil transformasi bentuk bukanlah barang biasa. Satu pil transformasi bentuk kelas delapan sudah cukup untuk membeli hampir semua item kelas sembilan ke bawah. Bahkan bangkai binatang aneh yang utuh pun bisa dibeli. Lagi pula, binatang buas eksotik tidak pandai memurnikan pil. Jika mereka ingin menyempurnakan pil transformasi bentuk, tingkat keberhasilannya akan jauh lebih rendah daripada manusia. Sebanyak empat pil transformasi bentuk tingkat delapan bahkan dapat membeli sesuatu dari binatang eksotis tingkat sembilan. Terlalu mahal, Luan tidak setuju dan berkata, paling banyak dua. Saya ingin tahu segalanya. Tiga, orang dari ras dark abis menawar. Hanya dua, Luan berkata dengan acuh tak acuh, ini hanya sebuah lokasi. Lagi pula, aku tidak tahu apakah ini akan berguna bagiku. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan pergi ke kota lain. Orang dari ras dark abis itu kebingungan. Benar saja, ras ular itu licik dan pelit. Namun, dua pil transformasi bentuk tingkat delapan sudah cukup. Dia berkata, oke, setuju. Luan mengangkat tangannya dan mengeluarkan dua pil transformasi bentuk tingkat delapan dari cincinnya dan meletakkannya di atas meja. Orang ras dark abis buru-buru mengambilnya. Kita harus tahu bahwa bahkan dalam pertukaran mereka, pil transformasi bentuk tingkat delapan jelas merupakan barang dengan kualitas terbaik. Setelah memeriksa bahwa tidak ada masalah, orang ras dark abis segera menyimpan pil transformasi bentuk. Dia melihat ke arah Luan lagi dan berkata, oke, saya akan memberi tahu Anda informasi tentang dataran api suci sekarang. 2744 Ras jurang kegelapan terdiam sejenak sebelum melanjutkan, sebenarnya, ada banyak nama lain untuk dataran api suci. Contohnya, neraka api duniawi, neraka api duniawi, del. Nama paling umum untuk itu adalah neraka domain api netherworld. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu berbohong padaku? Tidak-tidak. Ras dark abis segera menggelengkan kepalanya dan menegaskan, memang ada nama untuk dataran api suci, tapi kebanyakan dari kita tidak menyebutnya demikian. Itu nama dari zaman dahulu kalah. Luan mengerutkan kening dan berkata, lanjutkan. Waktu kemunculan domain api netherworld tidak pasti, dan ada banyak rumor tentangnya. Perlombaan dark abis berkata, sebenarnya, dari namanya, kamu bisa tahu bahwa itu adalah tempat yang terbakar dengan amukan api. Tapi masalahnya adalah apinya menyala di laut. Bukankah itu mengejutkan? Luan memandangi makhluk ras jurang kegelapan dan semakin mengerutkan keningnya. Matanya dipenuhi kegelapan dan kedalaman. Melihat pihak lain tidak terkejut sama sekali, ras jurang kegelapan merasa sangat canggung, namun dia tetap melanjutkan, air menahan api. Biasanya, api tidak dapat bertahan di dalam air. Bahkan jika muncul di laut, api akan tetap ada. Cepat ditelan dan padam. Tapi di sini berbeda. Api di sini selalu menyala di laut, membentuk tanah terlarang khusus bagi kehidupan. Mengenai mengapa ada api di sini, banyak ras laut dalam yang ingin mengetahuinya dan mencoba masuk untuk mencari rahasianya. Ras dark abis berkata, tetapi masalahnya adalah apinya terlalu kuat. Bahkan jika monster level 9 masuk, ia akan terluka oleh apinya. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang menyentuhnya akan mati. Setelah terinfeksi, bahkan binatang level 9 tidak akan punya waktu untuk mengamputasi anggota tubuhnya untuk menghentikan kerusakan. Nyala api akan dengan cepat menelannya dan membakarnya hidup-hidup. Hati Luan menegang saat mendengar ini. Jika apa yang dikatakan orang ini benar, maka kemungkinan besar apinya adalah api suci 9 surga. Jika seseorang bukan guru surgawi tingkat 9, apinya tidak akan mampu menelan mereka secepat itu. Itu adalah prinsip yang sama seperti dia menggunakan api suci 9 surga pada orang-orang dengan level yang sama. Kecepatan apinya terlalu cepat. Namun, hingga saat ini, semua api suci 9 surga telah dilepaskan oleh Luan. Luan belum pernah melihat orang lain melepaskan api suci 9 surga. Api suci surga ke-9 adalah kekuatan yang diberikan kepadanya oleh orang di dalam kabut hitam. Mungkinkah api suci surga ke-9 di dasar laut ada hubungannya dengan tuannya? Banyak ras yang mencoba pergi ke sana, tapi hasilnya sama saja. Bahkan binatang ajaib peringkat 9 kehilangan nyawa mereka di lautan api, jadi binatang ajaib lainnya tidak mau pergi ke sana. Seiring waktu, tempat itu menjadi area terlarang bagi kehidupan. Anggota klan Dark Abis melanjutkan, ada banyak teori tentang mengapa lautan api ini muncul. Ada yang mengatakan bahwa lautan api ini selalu ada, dan dibentuk oleh lingkungan khusus. Ada yang mengatakan bahwa ada lingkungan khusus, harta karun yang melepaskan api. Ada yang mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan api pamungkas klan Hachiko, dan itu menyegel sesuatu yang ingin disembunyikan klan Hachiko. Dengan itu, anggota Dark Abis Rache berhenti sejenak sebelum bertanya, apakah kamu tahu klan Hachiko? Jika Anda tidak tahu dan masih ingin tahu, Anda harus membayar harganya. Informasi ini lebih mahal daripada Neterward Fire Domain. Luan tidak mengatakan apapun. Dia hanya melihat ke arah anggota suku jurang kegelapan. Anggota suku jurang kegelapan menatap kosong sejenak, lalu berkata dengan pusing, Domain Blaze sangatlah besar. Jika kamu ingin pergi ke sana, aku menyarankanmu untuk menyerah. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Luan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, jika Blaze Domain begitu besar, mengapa ras lain di laut tidak mengetahuinya? Karena itu cukup dalam, anggota suku jurang kegelapan berkata tanpa berkata-kata, itu pada dasarnya adalah bagian terdalam dari laut. Puncak dari Domain Blaze berjarak lebih dari 50 ribu kaki jauhnya dari permukaan. Bahkan binatang ajaib peringkat 9 tidak bisa pergi ke sana. Hanya orang seperti kita yang lahir di bawah air yang bisa pergi ke sana. Menurutmu, apakah semua Wonderbeast bisa pergi ke sana? 50 ribu kaki. Luan segera mengepalkan tangannya dan mengerutkan kening. Jika memang sedalam itu, mungkin Pangeran Ki pun tidak bisa membawanya ke sana. Apakah tidak ada cara khusus untuk pergi ke sana? Luan bertanya. Tidak ada. Anggota suku Dark Abyss menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, bahkan kami, anggota suku Dark Abyss tidak bisa membawamu ke sana. Tubuh kami bisa membiarkan air mengalir, jadi kami tidak bisa melindungimu. Pada kedalaman tersebut, menggunakan kekuatan sama dengan menahan tekanan air. Bahkan kami, anggota suku Dark Abyss tidak berani melakukan itu. Kalau tidak, kita akan mati di tempat. Ekspresi Luan menjadi berat. Jika memang demikian, bukankah tidak mungkin? Bahkan jika dia mendengar seruan laut, dia tidak dapat mencapainya. Apa yang harus dia lakukan? Luan mengerutkan kening, tapi ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Setelah beberapa kali menarik nafas, dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, di mana itu? Di mana itu? Letaknya di Laut Utara Kedua, dekat Laut Utara Ekstrim. Anggota suku Dark Abyss segera berkata. Ia bahkan berinisiatif mengangkat tangannya. Segera, peta Laut Utara Kedua muncul di dinding dan menunjuk ke suatu tempat dengan cahaya. Itu di sini. Luan melihat ke tempat yang ditunjuk oleh anggota suku Jurang Kegelapan. Letaknya di utara Laut Utara Kedua, dekat perbatasan laut. Namun letaknya masih agak jauh dari perbatasan kedua wilayah laut tersebut. Meskipun cahayanya kecil dan tidak signifikan di peta Laut Selatan Kedua, setiap wilayah laut sangatlah luas. Jika dibandingkan dengan delapan benua kuno, setidaknya ukurannya sebesar negara kecil. Ada di area ini, Luan memandang anggota suku Jurang Kegelapan dan bertanya dengan curiga. Tidak, anggota suku Jurang Kegelapan menggelengkan kepalanya dan berkata, semuanya ada di sini. Meskipun Luan tidak mengubah ekspresinya, dia ketakutan di dalam hati. Seberapa besar api yang dibutuhkan untuk menutupi area dasar laut yang begitu luas? Hanya itu yang bisa saya katakan. Hanya itu yang saya tahu. Anggota suku Dark Abyss menyingkirkan petanya dan melihat ke arah Luan. Lagi pula, aku bisa memastikan bahwa klan lain tidak tahu lebih banyak dari kita. Anggota suku Dark Abyss kami adalah satu-satunya klan yang pernah berkunjung ke wilayah api ini. Kami berbeda dari klan lain yang hanya mendengar rumor. Jumlah klan yang bisa mencapai kedalaman ini, meskipun mereka klan laut dalam, dapat dihitung dengan dua tangan. Luan memandangi anggota suku Jurang Kegelapan. Dia bisa melihat bahwa anggota suku Jurang Kegelapan sangat percaya diri saat mengatakan ini. Namun, semakin parah, semakin besar tekanan yang dirasakan Luan. Dia lebih suka anggota suku Dark Abyss berbohong. Dengan begitu, dia mungkin bisa menemukan cara untuk maju. Kami memiliki susunan teleportasi yang bisa menuju ke wilayah laut itu. Anggota suku Dark Abyss tersenyum dan berkata, Jika kamu ingin pergi, aku bisa membukakannya untukmu. Tentu saja, ini adalah bisnis lain. Namun, itu tidak mahal. Pil transformasi bentuk tingkat tujuh sudah cukup. Pil transformasi bentuk tingkat tujuh untuk membuka susunan teleportasi. Luan mengerutkan kening dan menatap anggota suku Jurang Kegelapan. Jika kamu membukakannya untukku, aku akan datang kepadamu lagi jika aku punya urusan di masa depan. Anggota suku Dark Abyss memandang Luan dengan bingung. Dia mengakui bahwa pil transformasi bentuk tingkat tujuh terlalu berlebihan dan bahkan memperlakukan lawannya seperti orang bodoh. Namun, dia telah bertemu dengan orang yang murah hati dan dia akan mengecewakan dirinya sendiri jika dia tidak mencoba meminta lebih. Namun, di matanya, suku ular ini terlalu pandai menawar. Dia langsung memotong harganya. Apa bedanya memberikannya secara gratis? Masalahnya adalah anggota suku Dark Abyss masih ragu apakah akan melakukannya. Lagi pula, pil transformasi bentuk tingkat delapan yang ada di pasaran terlalu sedikit. Untuk menjaga sumber ini, anggota suku Jurang Kegelapan memutuskan untuk menerima pukulan setelah beberapa keraguan. Baiklah, jika Anda memiliki pil transformasi bentuk lagi di masa mendatang, saya harap Anda dapat menjualnya kepada kami. Kami pasti akan memberi Anda harga yang bagus. Luan menganggup dan berdiri bersama anggota suku Jurang Kegelapan. Ikuti aku. Mereka berdua meninggalkan rumah dan berjalan lebih jauh ke koridor. Di ujung koridor ada sebuah ruangan besar. Tempat ini sangat luas dan kosong. Namun, Luan tidak perlu menggunakan kekuatan luar angkasa untuk mengetahui bahwa ada banyak susunan teleportasi di sini. Memang benar, anggota suku Dark Abyss berjalan ke ruang kosong dan mengangkat tangannya. Segera, susunan teleportasi muncul di depannya. Dia menoleh ke Luan dan berkata, Tolong, kita akan bertemu lagi. Luan mengangguk sedikit dan masuk ke dalam susunan teleportasi. Suara mendesing. Cahaya menghilang dan Luan menghilang dari prefektur Autre. 2745. Wilayah Laut Utara Kedua, di atas lautan tak berujung. Di malam hari, langit jelas menjadi gelap dan seluruh dunia berangsur-angsur jatuh ke dalam kegelapan. Pada saat ini, susunan teleportasi tiba-tiba muncul di ketinggian sekitar 60 ribu kaki di atas lautan, menerangi ruang di sekitarnya. Sesosok keluar, itu adalah Luan. Suara mendesing. Luan keluar dan berdiri di udara. Susunan teleportasi di belakangnya menghilang. Dia pertama kali mengamati sekeliling. Setelah memastikan tidak ada bahaya, dia tidak masuk ke laut terlebih dahulu. Sebagai gantinya, dia membuat susunan teleportasi di sini. Luan mengatur susunan teleportasi dengan sangat cepat. Segera, susunan biru muncul di udara. Melalui persepsinya dengan susunan teleportasi lainnya, Luan memastikan bahwa ini memang lokasi yang disebutkan oleh Ras Jurang Kegelapan. Alasan mengapa Ras Jurang Kegelapan memasang susunan teleportasi pada ketinggian seperti itu sudah jelas. 60 ribu kaki tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Ruangan itu tidak akan mudah dirusak oleh binatang aneh yang lewat. Luan merenung sejenak. Menurut niat awalnya, dia akan menemukan semua susunan teleportasi dan menghancurkannya. Namun, setelah mempertimbangkan dengan serius, dia tidak melakukannya. Susunan teleportasi mengasingkan diri dan menghilang dari langit. Luan melihat ke bawah ke laut di bawah. Matanya perlahan fokus. Sangat tenang. Hampir tidak ada ombak. Permukaan laut sehalus cermin. Bahkan awan di langit pun terpantul di permukaan lautan. Sulit membayangkan ada kedalaman 50 ribu kaki di bawah lautan yang begitu tenang. Lebih sulit lagi membayangkan akan ada api di lautan. Untuk sesaat, Luan bahkan ragu-ragu untuk memasuki laut. Setelah hampir 10 napas, Luan menarik napas ringan dan memutuskan untuk masuk. Jika dia baru saja memasuki laut, dia akan baik-baik saja selama dia tidak masuk terlalu dalam. Tempat yang disebut sebagai tanah terlarang bagi kehidupan jelas bukan sebuah lelucon. Luan tidak berani mengambil risiko begitu saja. Bahkan kecepatan menyelamnya pun sangat lambat. Sosoknya langsung turun. Asteris brak, asteris. Sosok Luan bergegas ke laut, tapi tidak menimbulkan banyak suara. Dia membuka sepenuhnya persepsinya. Jangkauannya lebih dari 10 ribu kaki. Kedalamannya lebih dari 40 ribu kaki, dan jangkauannya mendekati 50 ribu kaki. Namun, jangkauan persepsinya akan berkurang dengan cepat saat dia melangkah lebih dalam. Ketika Luan mencapai 50 ribu kaki, persepsinya bahkan tidak mencapai 20 ribu kaki. Kali ini, Luan bahkan tidak berani masuk lebih dalam dari 50 ribu kaki. Pada akhirnya, dia berhenti di ketinggian 30 ribu kaki. Bahkan pada kedalaman ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa laut ini berbeda dengan laut lainnya. Perbedaan terbesar adalah suhu. Itu panas. Suhu air laut pasti bisa dikatakan panas. Air laut di sini berbeda dengan air laut di laut lainnya, dan suhu didihnya juga sangat berbeda dengan air laut pada umumnya. Air lautnya terlihat tenang, namun suhu sebenarnya jauh lebih tinggi dari sepanci minyak. Jika orang normal memasuki air laut, mereka akan langsung dibunuh. Bahkan guru surgawi tingkat 6 mungkin tidak mampu menahannya. Orang harus tahu bahwa Luan hanya berada di kedalaman 3 ribu kaki. Semakin dalam dia pergi, semakin tinggi suhunya. Karena perbedaan air laut dan suhu, tekanan air lebih tinggi dari biasanya. Pada kedalaman 30 ribu kaki, tekanannya sudah melebihi luas laut normal yaitu 45 ribu kaki. Dalam keadaan seperti itu, semakin tidak realistis untuk masuk. Di kedalaman 30 ribu kaki, Luan tidak berani masuk lebih dalam. Melihat ke bawah, dia hanya bisa melihat kegelapan, tapi dia bisa merasakan amukan panas yang terus-menerus melonjak ke atas. Tapi Luan tidak pergi. Dia hanya berdiri di kedalaman 30 ribu kaki. Karena dia percaya jika orang atau binatang aneh yang memanggilnya benar-benar ada di laut dalam ini, maka dengan kekuatan pihak lain, dia seharusnya bisa merasakannya ketika dia sampai di sini. Mungkin dia bisa menerimanya. Luan tidak menganggap ini hanya imajinasinya, tapi sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Namun, Luan tidak tahu apakah memasuki laut dalam secara paksa itu baik atau buruk. Dia juga tidak tahu apa yang akan dilakukan pihak lain padanya. Luan sedang berjudi, berjudi bahwa pihak lain akan menguntungkannya. Tapi, sayangnya, pertaruhan Luan tidak muncul. Dia berdiri di laut ini selama satu jam, tapi tidak ada suara atau perubahan. Mungkinkah itu tidak ada di sini? Atau mungkinkah, dot dia harus terjun sendiri ke laut? Setelah sekian lama tinggal, Luan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Namun yang membuatnya sedikit lega adalah setelah menunggu sekian lama, tidak ada binatang aneh yang muncul, baik itu di laut maupun di langit di atas laut. Sepertinya tanah terlarang ini merupakan penghalang yang besar. Jadi, ketika dia memutuskan untuk mengambil tindakan di bidang ini, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Luan meninggalkan laut, kembali ke langit, dan mengaktifkan susunan teleportasi untuk pergi. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Delapan Benua Kuno, Persatuan Api Es Setelah Luan kembali ke rumah, dia memberitahu ketujuh gadis itu tentang penemuannya. Ketujuh gadis itu tidak menyangka Luan bisa mengetahui tentang dataran api suci secepat itu. Meski mereka tidak mengetahui keberadaan tiga kalimat terakhir, itu sudah cukup membuat mereka bahagia. Dari perkataan anggota Dark Abis Rache ini, kami tidak dapat menganalisis informasi berharga apapun terkait dengan tiga kalimat terakhir. Liu Yi berkata, jika apa yang dia katakan itu benar, tidak ada ras yang tahu lebih banyak dari mereka, maka kita hanya bisa mencari sendiri tiga kalimat terakhir. Kecantikan yang sedikit mengangguk, dia mengerutkan kening dan merenung, namaku Yu Tian Gou. Mungkinkah ini terkait dengan metode memasuki laut? Sangat mungkin. Kong Yan setuju. Jika pihak lain memiliki kemampuan untuk memanggilmu, dia seharusnya memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan kekuatanmu. Namaku Yu Tian Gou, terdengar seperti nama tempat atau bentang alam khusus. Mungkinkah ada jalan menuju ke bawah dari atas? Memang, itu mungkin. Liu Yi memandang Kong Yan dan kemudian Luan. Tetapi meskipun kami menemukan Yu Tian Gou ini, kamu tidak dapat pergi ke sana dengan mudah. Terlalu berbahaya untuk pergi ke laut dalam, dan mungkin ada beberapa jebakan di jalur tersebut. Setelah kami menemukan Yu Tian Gou ini, saya akan mengirim seseorang untuk memeriksanya. Luan terkejut. Jika berbahaya bagiku untuk pergi ke sana, bukankah lebih berbahaya bagi yang lain? Saya bisa meminta guru surgawi tingkat 9 untuk pergi ke sana. Liu Yi berkata dengan serius, meskipun itu sangat berbahaya, kami hanya dapat mengirim mereka ke kematian. Tidak ada cara lain. Nyawa suamiku lebih penting. Liu Yi selalu mengatakan apa yang dia pikirkan. Apalagi di hadapan keluarganya, dia tak perlu menyembunyikan pandangannya. Semua orang tahu kepribadian Liu Yi. Liu Yi telah melakukan banyak hal yang tidak dilakukan oleh enam wanita lainnya. Namun, tidak ada yang berani mengganggu keputusan Liu Yi. Wilayah Laut Utara ke-2 sangat jauh dari delapan benua kuno. Wilayah ini berada di urutan ke-2 setelah Wilayah Laut Selatan ke-2. Liu Yi melanjutkan, Menurut informasi dari Persatuan Kehidupan dan Kematian, sebagian besar hewan eksotik yang hidup di sana adalah hewan eksotik laut. Oleh karena itu, tidak banyak hewan eksotik yang bermigrasi ke delapan benua kuno. Meski tidak ada binatang buas eksotik di wilayah laut itu, kami tidak bisa menurunkan kewaspadaan. Lebih baik meminta binatang eksotis dari Persatuan Hidup dan Mati untuk bekerja sama dengan kami. Dengan perlindungannya, pengoperasian kita akan lebih mudah. Baiklah, Luan tidak keberatan. Dia menganggup dan berkata, Saya akan mendengarkanmu. Oke, aku akan mengaturnya sekarang. Melihat Luan bersedia mendengarkannya, Liu Yi juga menghela nafas lega. Dia berkata, Sebelum orang-orang kami menemukan petunjuk apapun, suami saya tidak boleh pergi ke sana. Anda harus pergi ke tempat lain untuk mendapatkan pengalaman. Luan terkejut. Dia tahu istrinya mengkhawatirkan keselamatannya. Dia bertanya, Bagaimana jika mereka tidak dapat menemukannya? Jika wilayah laut ini benar-benar berhubungan dengan api suci surga ke-9, mungkin ia memiliki hubungan khusus dengan garis keturunanku. Akan lebih mudah bagiku untuk menemukan petunjuknya jika aku pergi ke sana sendiri. Liu Yi tahu bahwa Luan sedang cemas. Dia berkata, Tujuh hari. Jika mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun dalam tujuh hari, saya tidak akan menghentikan suami saya. Bagaimana menurutmu? Tujuh hari. Hati Luan menegang. Meskipun dia cemas dan bisa tawar-menawar dengan orang luar, dia tidak akan melakukan itu pada keluarganya. Dia mengerutkan kening. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu terlalu lama. Lalu lima hari, Liu Yi melihat ekspresi Luan dan berkata, Apakah itu tidak apa-apa? Luan terkejut. Dia segera menganggup dan berkata, Oke. Liu Yi tersenyum. Padahal, dia sengaja mengatakan tujuh hari. Dia sangat mengenal Luan. Mampu menundanya hingga lima hari sudah merupakan perkiraannya tentang batas batin Luan. Setelah mengobrol sebentar, Luan bersiap untuk pergi. Dia masih ingin pergi ke kota-kota lain di prefektur Outre dan bahkan pergi ke prefektur pengumpulan roh. Alasannya sederhana. Bahkan jika Rasdark habis mengira mereka lah yang paling tahu, itu mungkin tidak benar. Dia harus terus bertanya-tanya. Luan mengangkat tangannya untuk membuka susunan teleportasi. Namun, saat dia hendak mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan masuk, susunan teleportasi menyala di luar pavilion, langsung menerangi seluruh pavilion. Kemudian, sesosok tubuh berlari keluar gedung dan langsung menuju kantor Liu Yi. Suara mendesing. Itu tidak lain adalah tetua yang bertanggung jawab atas aliansi hidup dan mati, Cheng Ping. Pemimpin aliansi, Cheng Ping berkata dengan cemas, sesuatu telah terjadi. 2746. Kemunculan dan kepanikan Cheng Ping yang tiba-tiba membuat Luan dan ketujuh gadis itu gugup. Terutama ketujuh gadis yang sudah lama berinteraksi dengan Cheng Ping. Mereka tahu bahwa Cheng Ping adalah wanita yang sangat kuat dan jarang kehilangan ketenangan. Selain itu, dia dapat dipercaya, itulah sebabnya Liu Yi memberinya tugas untuk berkomunikasi dengan aliansi hidup dan mati. Jika Cheng Ping berada dalam kondisi seperti itu berarti sesuatu telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Berbicara, Liu Yi segera berkata, itu klan bulan yang menetes. Cheng Ping dengan cepat berkata, kota bulan yang menetes di prefektur Outre telah diserang. Begitu dia mengatakan itu, Luan segera berdiri. Ini karena dia baru saja kembali dari prefektur Outre. Meskipun dia belum pernah ke kota Dripimun, dia masih terkejut karena hal seperti ini telah terjadi. Kapan? Luan bertanya. Baru saja, Cheng Ping dengan cepat berkata, klan bulan yang menetes hampir hancur. Untungnya, mereka mundur tepat waktu dan bersiap sebelumnya. Korbannya tidak terlalu serius. Mendengar ini, Luan dan ketujuh gadis itu sedikit lega. Namun, Luan dengan cepat bertanya, di mana mereka sekarang? Mereka semua ada di pulau kehidupan dan kematian. Cheng Ping segera berkata. Liu Yi segera melihat ke arah Luan dan berkata, kita harus pergi. Luan tercengang. Tadinya dia ingin pergi sendiri. Lagi pula, meninggalkan rumah sangatlah berbahaya. Namun, dia berpikir dengan adanya si Xing dan si Mian, tidak akan terjadi apa-apa. Dia menganggup dan berkata, oke. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pulau kehidupan dan kematian. Lingkaran teleportasi muncul di tengah pulau besar itu. Kemudian, dua sosok keluar dari sana. Itu adalah Luan dan Liu Yi. Cahaya menyilaukan memasuki mata mereka. Hal ini membuat Liu Yi secara naluriah menutup matanya dan memalingkan muka. Namun, dia tidak melakukan hal yang sama pada Luan. Matanya yang gelap seakan menelan semua cahaya. Dia bisa dengan jelas melihat segala sesuatu di depannya dan di sekitarnya. Ketika dia melihat semuanya dengan jelas, kerutan dikeningnya semakin dalam. Kenyataannya ternyata lebih serius dari yang dia kira. Biasanya, kecuali klan bulan menetes melakukannya dengan sengaja, mereka tidak akan memancarkan cahaya menyilaukan bahkan jika mereka kembali ke bentuk aslinya. Ditambah dengan fakta bahwa energi di sekitar mereka berfluktuasi dengan liar, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa anggota klan bulan mengalir ini terluka, menyebabkan energi yang mereka kumpulkan bocor. Di sisi lain, tubuh ras flowing moon terlalu istimewa. Mereka terbuat dari energi murni dan sangat berbeda dari hampir semua ras lainnya. Dalam keadaan seperti itu, bahkan kemampuan penyembuhan Liu Yi pun tidak berguna. Untungnya, klan bulan mengalir memiliki kemampuan pemulihannya sendiri. Selama tingkat cederanya tidak mencapai tahap yang tidak dapat diubah, mereka akan dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam aspek ini, mereka lebih kuat dari kebanyakan manusia dan binatang eksotik, dan mereka tidak akan menderita luka dalam, luar, atau tersembunyi. Setelah Luan melihat sekeliling, yang dia lihat hanyalah tubuh energi. Sulit mengetahui di mana si Xing dan si Mian berada. Untungnya, dua seberkas cahaya segera muncul di depannya dan Liu Yi, diikuti oleh seberkas cahaya lainnya. Tiga garis cahaya dengan cepat berubah menjadi sosok manusia, semuanya memancarkan aura langkah ke sembilan. Mereka adalah si Xing, si Mian, dan si Jian. Si Jian dan si Chang adalah leluhur lain dari klan bulan mengalir. Namun, mereka telah bergabung dengan klan bulan mengalir milik si Xing Pei dan sekarang dipimpin oleh si Xing Pei. Absennya si Chang membuat hati Luan menegang. Dia buru-buru bertanya, bagaimana situasinya? Ketiganya terlihat sangat serius. Si Xing berkata dengan suara rendah, untungnya, kami lolos dengan cepat. Jika tidak, si Mian dan saya akan mati di sana. Si Chang terluka, dan korban dari anggota klan lainnya masih dihitung. Memang tidak banyak, namun juga bukan jumlah yang sedikit. Hati Luan mencelos saat mendengar ini. Dia bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang menyerang kita? Si Xing memandang Liu Yi, lalu Luan. Dia berkata, itu adalah naga. Luan tersentak. Tubuhnya bergetar hebat saat dia melihat si Xing dengan kaget. Untungnya, Master Aliansi Liu menyuruh kami bersiap melarikan diri jika kami diserang. Suara si Xing sangat serius. Dia berkata, jika kita tidak siap, saya khawatir kita sudah tersapu sekarang. Ketika Luan mendengar ini, dia buru-buru menatap Liu Yi. Liu Yi sudah menyesuaikan diri dengan cahaya. Dia memandang Luan dengan cemberut dan berkata, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Operasi terakhir kami gagal dan menyebabkan Warski melarikan diri. Kami kehilangan tiga guru surgawi tingkat sembilan. Ini setara dengan mencapai ujung jalan. Warski yang bertarung sendirian kemungkinan besar akan berkolusi dengan monster aneh, terutama naga. Begitu mereka bekerja sama, kemungkinan besar dia akan memberitahu para naga tentang masalah ini. Malam itu, si Xing dan si Mian terbang melintasi langit. Bahkan jika Warski mengira mereka adalah bintang jatuh atau cahaya yang mengalir, para naga mungkin tidak. Bisakah naga menyerang kelan bulan mengalir hanya dengan cahaya yang mengalir? Hati Luan menegang saat dia bertanya. Memang benar, mereka tidak bisa. Liu Yi berkata dengan serius, ini juga alasan mengapa naga baru bergerak setelah lebih dari 10 hari. Mereka pasti akan menyelidikinya. Jangan lupa bahwa klan bulan mengalir memiliki dua klan lain di luar. Mereka dapat dengan mudah menemukan kedua klan ini, dan kedua klan ini mengetahui tentang hubungan dekat Anda dengan klan bulan mengalir. Dari sini, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa klan bulan mengalir bekerja sama dengan kami. Memang benar, ketika si Xing sedang mencari suami untuk putrinya, dia telah membantu si Xing mengalahkan dua klan bulan mengalir lainnya yang dipimpin oleh Sibian dan Sian. Dialah yang muncul di depan umum, dan kedua klan ini telah melihatnya. Luan segera memarahi dirinya sendiri karena kecerdasannya. Dia bahkan tidak mempertimbangkan hal seperti itu. Kali ini, misi menyelamatkan Wang Yang Cheng gagal. Sebaliknya, hal itu melibatkan klan bulan mengalir yang seharusnya tidak terlibat. Klan bulan mengalir telah menderita banyak korban. Ditambah dengan kehancuran kota bulan mengalir, itu setara dengan upaya penghancuran kedua klan. Wajah Luan terbakar. Dia memandang si Xing dan tidak tahu harus berkata apa. Permintaan maaf tidak bisa menggantikan kerugian sama sekali. Lebih penting lagi, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menimbulkan ancaman apapun kepada para naga. Apapun yang dia katakan hanyalah kata-kata kosong. Aku, Luan memandang si Xing, si Mian, dan si Jian. Setelah berjuang beberapa saat, dia hanya bisa berkata dengan perasaan bersalah, maafkan aku. Kamu tidak perlu meminta maaf. Kami bukan anak-anak. Si Xing memandang Luan dan berkata dengan serius, sebenarnya, saya sangat marah. Jika misi sebelumnya adalah demi aliansi hidup dan mati yang menyebabkan serangan hari ini, saya tidak akan mengeluh. Namun, saya aku marah karena kita diserang oleh binatang aneh karena manusia. Apakah kamu mengerti maksudku? Ini bukanlah alasan mengapa kami bergabung dengan aliansi hidup dan mati. Si Mian membuka mulutnya dan berkata dengan nada yang sama seriusnya, namun, kami telah bertindak demi manusia dua kali dan menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Luan terdiam. Liu Yi, yang berada di sampingnya, berkata, saya mengerti. Saya berjanji tidak akan meminta Anda melakukan apapun yang berhubungan dengan manusia di masa depan. Si Xing dan dua lainnya memandang Liu Yi. Mereka semua tahu bahwa Liu Yi adalah pengambil keputusan yang sebenarnya. Kata-kata Liu Yi lebih efektif. Dua klan lainnya telah memasuki delapan benua kuno, kata si Jian. Tapi kita belum masuk. Akan lebih sulit untuk masuk di masa depan. Luan terguncang. Dia tahu bahwa dia telah berjanji kepada dua klan lainnya bahwa dia akan memasuki delapan benua kuno lebih awal. Terlebih lagi, dua klan lainnya harus bergabung dengan tim Si Xing untuk memasuki delapan benua kuno. Namun, situasinya justru sebaliknya sekarang. Dua klan lainnya telah memasuki delapan benua kuno, tetapi mereka masih berada di luar. Para naga telah menyerang mereka, jadi mereka tidak berani memasuki delapan benua kuno. Mereka bahkan harus bersembunyi saat hidup di laut. Percayalah padaku, situasi ini tidak akan bertahan lama. Liu Yi membuka mulutnya lagi, berbicara dengan serius. Kami akan selalu mengingat kontribusi klan bulan mengalir. Situasi di delapan benua kuno tidak stabil. Ini hanya sementara. Jangan lupakan klan Hachiko. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka tidak akan kembali. Saat mereka kembali, semua binatang aneh yang menginvasi benua akan menderita, tapi kita tidak. Saat itu, kita bisa memasuki delapan benua kuno. Itulah rencana jangka panjang yang sebenarnya. Liu Yi tidak pandai membuat rencana. Dia juga pandai berkomunikasi. Dia tahu bagaimana mengontrol ekspresi wajah dan intonasinya. Dia bahkan bisa mengatakan hal yang sama dalam situasi berbeda. Apalagi dia bisa membuat orang lain mempercayainya. Inilah kemampuan Liu Yi. Tim Sising memandang Liu Yi. Meskipun mereka mengerutkan kening, mereka tidak mengatakan apapun untuk membantahnya. Mereka telah banyak berkorban demi serikat hidup dan mati. Untuk mendapatkan kepercayaan Luan, mereka harus membayar lebih. Ketika keadaan menjadi seperti ini, bahkan jika mereka harus meninggalkan persatuan hidup dan mati, para naga tidak akan membiarkan mereka pergi. Lebih penting lagi, Sising tidak ingin pergi. Dia percaya pada penilaian awalnya, terutama saat sepasang mata gelap Luan muncul. Sising menatap mata Luan. Dia tidak tahu kenapa, tapi matanya lebih meyakinkan daripada kata-kata Liu Yi. Aku akan menanganinya sendiri. Setelah beberapa nafas, Sising berbicara dengan Luan dan Liu Yi. Saya juga berharap kami bisa segera menang. 2.747 Sekarang klan bulan yang menetes berada dalam masalah. Persatuan APS tidak bisa berbuat apa-apa. Liu Yi mengambil banyak bahan dari gudang Ice Fire Union dan memberikannya kepada klan bulan yang menetes. Namun, betapapun murah hati mereka, mereka tidak bisa menggantikan anggota klan bulan tetesan yang telah meninggal. Luan dan Liu Yi tinggal di pulau kehidupan dan kematian untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Sising meminta mereka pergi dulu sebelum berangkat. Liu Yi tahu bahwa mereka berdua akan mempersulit Sising. Hanya anggota klan bulan yang menetes yang bisa menstabilkan moral tentara. 8 Benua Kuno, Persatuan APS Setelah kembali ke Serikat, keduanya memberitahu anggota keluarga lainnya tentang hal ini. Semua gadis terkejut. Semua orang duduk untuk berdiskusi. Hal pertama yang didiskusikan Liu Yi adalah kemungkinan terungkapnya aliansi hidup dan mati. Saat ini, hanya klan bulan menetes yang terekspos, namun aliansi hidup dan mati tidak. Faktanya, kecuali Semoku, klan Macan Langit, orang Temi, klan bulan menetes, dan klan Elf, tiga anggota lainnya semuanya adalah klan kelas dua. Namun, mereka semua adalah klan yang dapat dipercaya. Bagaimanapun, Raja Ki bertanggung jawab dan tidak akan mentolerir masalah apapun. Klan kelas dua hanya memiliki satu atau dua binatang eksotis peringkat sembilan. Tidak termasuk klan kelas dua, nyatanya, kecuali orang Temi, tiga klan lainnya terkena binatang buas eksotik. Apakah ini akan mempengaruhi aliansi sekte? Yangmu bertanya dengan cemas, jika sekte surga tersembunyi menggunakan mata-mata untuk menyebarkan informasi ke aliansi sekte, bukankah aliansi sekte akan curiga terhadap kita setelah mengetahui bahwa kita bekerja dengan binatang buas eksotik? Itu benar. Kecuali Yangmu, gadis-gadis lain memiliki kekhawatiran yang sama. Mereka semua memandang Liu Yi. Namun, ekspresi Liu Yi tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah. Bahkan jika aliansi sekte mengetahuinya, mereka tidak akan melakukan apapun terhadap kita. Tidak akan terjadi apa-apa. Gadis-gadis itu terkejut. Kata-kata Liu Yi sangat tegas. Itu berarti dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Yang lain percaya pada penilaian Liu Yi dan tidak terlalu memikirkannya. Liu Yi memang percaya bahwa aliansi sekte tidak akan melakukan apapun karena persatuan APS dan persatuan manusia surga sangat penting bagi aliansi sekte. Terlebih lagi, aliansi hidup dan mati tidak pernah menyerang aliansi sekte kecuali klan macan langit yang membantu Lu Wan mendapatkan Seng Er. Konflik ini tidak layak untuk disebutkan dibandingkan dengan situasi saat ini, apalagi apa yang terjadi sebelum aliansi. Tidak peduli apa, aliansi hidup dan mati dari aliansi sekte, Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kata Liu, saya lebih peduli tentang naga, adalah aliansi hidup dan mati. Bukan tidak mungkin aliansi hidup dan mati terbongkar. Pada saat itu, ras naga mungkin akan menangkap ras lain di aliansi hidup dan mati untuk memaksa suaminya keluar. Naga, naga, naga bulan kematian, bulan dan naga orang-orang dari aliansi sekte bahaya. Naga menjadi yos. Naga-naga, naga-naga tidak. Dengan itu, Liu Yi memandang Lu Wan dan berkata dengan serius, pulau pesona surgawi berada di Laut Utara Kedua. Pulau ini berada di wilayah naga. Meskipun dilindungi oleh formasi futeng, sulit untuk melarikan diri jika diserang. Saya menyarankan agar suku pesona surgawi mundur dan bersembunyi di tempat yang aman daripada di siang hari bolong. Lu Wan memandang Liu Yi. Dia mengerti maksud istrinya. Biarkan orang Temi bergerak. Tapi, apakah Yin Lin setuju? Yue Rong mudah diajak bicara, tapi adiknya tidak. Yin Lin selalu waspada, terutama terhadap laki-laki. Dia bahkan memiliki rasa permusuhan terhadap Lu Wan. Namun, demi keselamatan masyarakat Temi, dia harus membujuknya kali ini. Kamu boleh membiarkan Yue Rong pergi bersamamu. Liu Yi berkata, dengan dia, Yin Lin tidak akan melangkah terlalu jauh. Lu Wan memandang istrinya dan berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan pergi sendiri. Liu Yi tahu bahwa Lu Wan tidak ingin Yue Rong berbagi tekanan dengannya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Yue Rong, jadi tidak perlu melibatkannya. Lu Wan juga tahu bahwa lebih baik menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Setelah berdiskusi dengan para wanita itu beberapa saat, dia bangkit dan membuka formasi teleportasi, lalu berkata, lanjutkan berdiskusi. Saya akan segera kembali. Melihat Lu Wan, ketujuh wanita itu merasa sedikit khawatir. Bagaimanapun juga, Yin Lin pernah melukai Lu Wan sebelumnya. Meskipun Yin Lin tidak akan menyebabkan luka fatal pada Lu Wan, mereka tidak dapat menerimanya. Laut Selatan Kedua, Pulau Pesona Surgawi. Formasi teleportasi tiba-tiba muncul di hutan. Faktanya, Lu Wan sudah lama tidak datang ke sini. Sekarang dia lebih kuat dari sebelumnya, ketika dia keluar dari formasi teleportasi, dia bisa mendengar suara para wanita di Pulau Pesona Surgawi dengan lebih jelas. Mungkin karena dia sering berinteraksi dengan Pulau Pesona Surgawi, atau mungkin karena dia sudah lama tidak berada di sini, tetapi ketika dia mendengar suara-suara ini lagi, kondisi pikiran Lu Wan menjadi sangat tenang. Dia segera bergerak menuju rumah-rumah kayu di tengah pulau. Mereka tidak jauh, dan dengan kecepatannya, dia bisa sampai dalam sekejap mata. Suara mendesing. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Lu Wan muncul di rumah kayu. Dia tidak tahu di rumah mana Yu Erong berada, dan dia tidak melepaskan persepsinya. Sebaliknya, dia menggunakan matanya untuk melihat sekeliling. Segera, dia menemukan bahwa pintu sebuah rumah kayu terbuka, dan dia segera berjalan mendekat. Berdiri di luar rumah kayu, hanya ada enam atau tujuh anak tangga. Bahkan ketika dia berdiri di anak tangga terbawah, dia dapat dengan jelas melihat situasi di dalam. Karena Lu Wan dapat melihat ke dalam, orang-orang di dalam secara alami menyadari kehadiran Lu Wan. Ada dua orang. Yin Lin, dan Yuan Ling, putri Yu Erong. Yuan Ling sedang duduk bersila di atas selimut lembut. Jelas sekali bahwa dia sedang berkultivasi. Karena dia berkultivasi di sini, itu berarti Yin Lin secara pribadi sedang membina masa depannya. Mereka berdua sudah melihat Lu Wan, dan Lu Wan tidak ragu-ragu. Dia menaiki tangga, berhenti di ambang pintu, dan berkata kepada Yin Lin, senior. Yin Lin memandang Lu Wan. Sebenarnya dia sudah lama tidak bertemu pria ini. Namun, adik perempuannya menghabiskan sebagian besar waktunya di persatuan es dan api. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, sikapnya terhadap Lu Wan tidak banyak berubah. Jika seseorang harus mengatakan alasannya. Sebenarnya, semua orang tahu betul di dalam hati mereka. Yin Lin menyukai adik perempuannya. Orang Temi harus memuaskan keinginannya agar bisa hidup sejahtera karena sifat khusus tubuh mereka. Oleh karena itu, Yin Lin yang selama ini selalu menolak laki-laki, selalu dekat dengan Yu Erong. Orang yang paling dia sayangi adalah adik perempuannya, namun kini adik perempuannya telah diculik oleh pria di depannya. Namun, pria inilah yang menyelamatkan adik perempuannya. Oleh karena itu, perasaan Yin Lin terhadap Lu Wan sangat rumit. Mereka bahkan terus-menerus bimbang. Masuk, Yin Lin membuka mulutnya dan berkata dengan suara dingin. Lu Wan masuk dan melihat Yuan Ling berdiri dari karpet lembut. Dia memandang Lu Wan dan berkata dengan gembira, Lu Wan, kamu di sini. Nona Yuan Ling, Lu Wan memandang Yuan Ling dan menangkupkan tangannya. Mereka berdua mungkin sudah tidak bertemu selama lebih dari dua tahun. Awalnya, dia masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Namun, setelah dua tahun, dia telah dewasa dan bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Namun, perubahan terbesar adalah temperamennya. Yuan Ling dulunya adalah orang yang sangat keras kepala, tapi sekarang, Lu Wan tidak bisa lagi merasakan aura kuat darinya. Yu Erong akan kembali setiap beberapa hari, dan Yuan Ling akan bertanya padanya tentang Lu Wan setiap saat. Dia sudah lama tidak berhenti. Oleh karena itu, dia sangat jelas tentang situasi Lu Wan terkini. Namun, betapapun jelasnya dia, dia hanya mendengarnya. Sekarang setelah dia bertemu dengannya lagi, kegembiraannya melampaui kata-kata. Di samping, Yin Lin memandang Yuan Ling dan sedikit mengernyit. Namun, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Yin Lin memandang Lu Wan dan bertanya, kamu pasti ada hubungannya dengan ini. Apakah ini ada hubungannya dengan klan bulan mengalir? Ada orang-orang Temi di pulau kehidupan dan kematian, jadi wajar jika Yin Lin mengetahuinya. Lu Wan menganggup dan berkata, Iya. Yin Lin semakin mengerutkan keningnya. Dia tahu dengan jelas ancaman apa yang akan ditimbulkan oleh masalah ini padanya. Oleh karena itu, meskipun itu adalah klan bulan mengalir, itu juga merupakan ancaman besar bagi masyarakat Temi. Saya menyarankan agar orang Temi meninggalkan tempat ini. Lu Wan memandang Yin Lin dan berkata dengan serius, para naga selalu ingin menangkapku. Begitu aliansi hidup dan mati terungkap, orang-orang Temi akan menjadi sasaran para naga. Mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan tulang naga raja. Lu Wan tidak melebih-lebihkan. Jika tidak, para naga tidak akan bijaksana untuk mengejarnya meskipun dia adalah menantu semoku. Setelah mengatakan itu, Lu Wan memandang Yin Lin. Meski wajahnya dingin, dia tidak menunjukkan kemarahan atau niat untuk menyerangnya. Sebaliknya, setelah beberapa kali menarik nafas, Yin Lin membuka mulutnya lagi dan bertanya, kemana kita bisa pergi? Kita bisa pergi ke delapan benua kuno. Lu Wan segera menjawab, itu adalah hasil diskusinya dengan ketujuh wanita tersebut. Persatuan es dan api memiliki banyak ruang bawah tanah. Mereka memiliki semua bangunan dan material yang diperlukan. Kita bisa pergi ke sana dan tinggal kapan saja. Alis Yin Lin semakin erat. Dia hampir mengerutkan kening. Faktanya, dia tidak menyukai ruang bawah tanah. Yang paling dia benci adalah delapan benua kuno. Orang Temi berbeda dengan ras manusia lainnya. Misalnya, ras di Liga Manusia Surga diusir oleh klan Hachiko. Namun, orang Temi terusir oleh seluruh dunia. Di mata masyarakat Temi, delapan benua kuno bukanlah rumah mereka. Mereka tidak memiliki perasaan nostalgia. Bahkan jika mereka kembali ke delapan benua kuno, mereka akan merasa terhina. 2748 Luan sedang berdiri di tengah kabin, memandang Yin Lin yang duduk di depannya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Luan tidak pandai berkomunikasi, terutama dengan orang yang pendiam. Dia tidak bisa membaca pikiran orang seperti Liu Yi. Yin Lin adalah seorang wanita dengan pandangannya sendiri. Jadi, hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan, yaitu menunggu. Dia akan menunggu Yin Lin menentukan pilihannya. Jika Yin Lin menolaknya, dia akan mencoba membujuknya, meskipun tidak berhasil. Kabin itu sunyi. Yuan Ling sedang duduk di samping, memandang Yin Lin. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya penuh harapan. Sebenarnya Yuan Ling ingin pergi. Meskipun dia tahu bahwa manusia lain membencinya, dan mereka tidak akan sering bertemu Luan di delapan benua kuno, dia tetap berpikir bahwa hal itu akan membawanya lebih dekat dengan Luan. Mungkin, mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Setidaknya, itu bukan jarak terjauh di dunia ini seperti sekarang. Oke, kata Yin Lin tiba-tiba. Luan dan Yuan Ling terguncang. Keheranan dan ketakutan bersinar di mata mereka. Itu benar. Luan dan Yuan Ling tidak pernah mengira Yin Lin akan setuju, dan mereka tidak menyangka Yin Lin akan setuju secepat itu. Sementara Luan begitu bersemangat hingga dia ingin mengatakan sesuatu, Yin Lin tidak memberinya kesempatan. Dia melanjutkan, Tetapi aku harus memberitahumu terlebih dahulu. Setelah kita tiba di delapan benua kuno, kecuali persatuan hidup dan mati, keluarga Lu, Su Yunyan, dan Cheng Ping, tidak ada manusia lain yang bisa memasuki wilayah kita. Jika tidak, meskipun mereka adalah sekutu kita, saya akan memperlakukan mereka sebagai pengganggu. Aku akan membunuh mereka tanpa ampun. Luan terguncang. Dia tahu dendam antara masyarakat Temi dan manusia. Dia segera mengangguk. Oke, pendahulu, jangan khawatir. Saya akan meminta orang-orang saya untuk bersiap secepat mungkin. Yin Lin melanjutkan, Kamu meminta Yue Rong memilih tempat. Setelah itu, kita akan pindah. Oke, Luan mengangguk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari berikutnya, masyarakat Temi telah menyelesaikan migrasinya. Pindah bukanlah tugas yang mudah. Selain itu, masyarakat Temi merupakan ras yang tidak menyukai masalah. Mungkin ini ada hubungannya dengan fakta bahwa mereka telah tinggal di pulau terpencil selama ribuan tahun dan tidak mau pindah. Oleh karena itu, meskipun mereka tiba di tempat baru, mereka tidak akan berpindah tempat persembunyian sesering sekte. Karena itulah Yue Rong dan Yin Lin bekerja sama untuk menciptakan empat lapisan formasi di sekitar ruang bawah tanah ini. Sama seperti pulau Pesona Surgawi, pulau ini sangat meningkatkan kemampuan pertahanannya. Kecuali naga dan megalosaurus level 9 keluar dengan kekuatan penuh, mereka tidak akan mampu menerobos dalam waktu singkat. Ruang bawah tanah tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Tingginya 3.000 kaki dan lebarnya 3.000 kaki. Itu cukup besar untuk ditinggali oleh orang Temi. Namun, tanpa matahari, bulan, dan bintang, pantai, dan angin laut, emosi dalam melakukan sesuatu menjadi berkurang. Tidak hanya orang Temi yang bermigrasi, bahkan klan bulan mengalir pun melakukan hal yang sama. Namun, klan bulan mengalir tidak bermigrasi ke bawah tanah karena cahaya bulan terlalu penting bagi mereka. Mereka lebih memilih menanggung bahaya daripada kehilangan cahaya bulan. Oleh karena itu, mereka bersembunyi di sebuah pulau yang sangat besar di empat laut selatan. Pulau ini tertutup rapat oleh pegunungan dan hutan, sehingga banyak tempat untuk bersembunyi. Namun, untuk ras seperti klan bulan mengalir yang mengejar kebebasan, bersembunyi di pulau sangatlah sulit bagi mereka. Si Sing tidak tahu bagaimana menyembunyikan perasaannya, dan dia memberitahu Lu An tentang hal itu. Meski tidak mengatakannya secara langsung, yang tersirat di dalamnya adalah ia berharap Lu An bisa meningkatkan kekuatannya secepatnya agar mereka tidak perlu meringkuk di sebuah pulau. Setelah tiga balapan tingkat kedua lainnya diselesaikan, para wanita di klan menghela nafas lega. Kecuali Liu Yi. Bukan hanya Liu Yi, tapi juga Lu An. Di dalam rumah, kenam wanita yang baru saja hendak bersantai merasakan jantungnya menegang saat melihat ekspresi keduanya. Suang, R bertanya, Saudari Yi, ada apa? Liu Yi menatap Suang, R, lalu ke wanita lain, dan berkata dengan serius, kita masih memiliki bahaya besar yang tersembunyi. Bahaya tersembunyi. Di sampingnya, Yang Mu juga berkata dengan bingung, ras aliansi hidup dan mati yang bisa bersembunyi semuanya tersembunyi. Sengoku dijaga oleh klan Hachiko, jadi naga tidak akan menyerang Sengoku. Siapa lagi? Suara Yang Mu tiba-tiba berhenti saat dia mengucapkan kata terakhir. Tubuhnya bergetar hebat, begitu pula wanita lainnya. Lu An menatap ketujuh wanita itu. Benar sekali, masih ada satu balapan lagi yang tidak disembunyikan. Perlombaan ini tidak hanya tidak disembunyikan, tetapi juga terjadi di siang hari bolong. Semua ras lain mengetahui lokasi spesifik mereka dan hubungannya dengan mereka. Balapan Harimau Langit. Di bawah godaan kaisar tulang naga, naga yang telah bersatu mungkin akan menyerang ras Harimau Langit. Apa yang kita lakukan? Li Ulan juga berkata, akankah ras macan langit bersembunyi? Ketujuh wanita itu saling berpandangan. Benar sekali, ini adalah masalah terbesar. Ras manapun di dunia dapat menyembunyikan diri mereka sendiri, tetapi ras macan langit tidak. Perlombaan Harimau Langit secara alami suka berperang, dan sifat pengecut jelas bukan karakter mereka. Dalam sejarah ras macan langit, hanya klan Hachiko yang pernah mengusir mereka. Lagi pula, di bawah penindasan mutlak klan Hachiko, ras binatang aneh lainnya hanya bisa melarikan diri. Namun, selain klan Hachiko, ras macan langit tidak pernah tunduk pada ras lain. Menurut guru abadi dan permaisuri abadi, bahkan ketika kaisar Megalosaurus ada 10.000 tahun yang lalu, ras Harimau Langit tidak pernah sujud kepada naga, dan bahkan telah bentrok dengan naga berkali-kali. Bahkan kaisar Megalosaurus tidak membuat ras macan langit mundur, apalagi para naga sekarang. Luan mengerutkan kening. Dia mengetahui karakter Pangeran Ki dengan sangat baik, dan dia bahkan dapat membayangkan reaksi Pangeran Ki ketika dia menyarankan hal ini. Apapun yang terjadi, suami tetap harus pergi. Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan serius. Luan mengerti maksud Liu Yi, dan dia juga tahu bahwa dia harus pergi. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia berkata, saya akan pergi sekarang. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Laut selatan ekstrim, pulau macan langit. Sejak perang antara manusia dan binatang aneh dimulai, semua ras yang awalnya hidup di daratan di laut selatan yang ekstrim telah pergi. Selain itu, beberapa ras laut telah pergi ke darat, menyebabkan jumlah binatang aneh di laut selatan ekstrim berkurang drastis. Hal ini juga membuat laut selatan ekstrim yang awalnya ramai menjadi jauh lebih luas. Semakin banyak wilayah perairan maka semakin sedikit konflik yang terjadi. Semua orang aman dan sehat selama beberapa bulan terakhir. Perlombaan harimau langit adalah satu-satunya perlombaan darat yang tidak meninggalkan laut selatan ekstrim. Banyak ras di laut selatan ekstrim yang mengeluhkan ras macan langit. Bagaimanapun, mereka bisa kembali ke delapan benua kuno, dan laut adalah rumah mereka. Tidak masuk akal bagi ras macan langit untuk tetap tinggal di sini. Dengan kekuatan ras macan langit, bukan berarti mereka tidak bisa melakukannya dengan baik di darat. Mereka juga bisa mendominasi suatu wilayah, jadi mengapa mereka masih menguasai sumber daya di sini. Namun, keluhan tetaplah keluhan. Tak satupun ras di laut selatan ekstrim yang berani mengatakan apapun kepada ras macan langit, apalagi menyerang mereka. Namun, ras macan langit kurang lebih telah mendengar beberapa rumor. Selain itu, Raja Ki tahu bahwa naga adalah ancaman baginya, jadi dia telah mengumpulkan sebagian besar ras harimau langit di sekitar pulau harimau langit, siap bertarung kapan saja. Di tengah gunung, arai teleportasi tiba-tiba menyala, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Luan. Raja Ki sedang beristirahat di ranjang batu. Saat dia melihat Luan, dia dengan malas bangun. Luan memandang Raja Ki dan berkata, Raja Ki, uhuh. Setelah Raja Ki menggeliat, dia menatap Luan dengan mata mengantuk dan berkata, mengapa kamu ada di sini? Apakah ada masalah? Melihat penampilan Raja Ki yang santai, Luan menjadi semakin gugup dan berkata, kamu juga tahu apa yang terjadi dengan kelan bulan mengalir. Sekarang kelan bulan mengalir dan orang-orang Temi telah pindah, menurutku. Luan tidak melanjutkan, karena dia tahu Raja Ki mengerti maksudnya. Raja Ki memang mengerti. Dia mengangkat tangannya dan mengusap matanya untuk membangunkan dirinya. Namun, dia masih duduk di ranjang batu dan menatap Luan. Kamu harusnya tahu jawabanku. Tetapi bagaimana jika sesuatu terjadi? Kata Luan cemas. Kami tidak akan menyalahkanmu jika terjadi sesuatu. Raja Ki mengangkat bahu dan berkata, kami bukan kelan bulan mengalir. Kami akan menanggung konsekuensi dari pilihan kami sendiri. Jika naga benar-benar menyerang dan ras macan langit kita dimusnahkan sepenuhnya, saya jamin tidak ada satupun macan langit yang akan menemukan masalah dengan Anda. Luan memandang Raja Ki, tidak tahu harus berkata apa. Sekalipun perlombaan macan langit tidak peduli, dia tidak ingin melihat perlombaan macan langit menderita kerugian besar atau bahkan hancur karenanya. Jangan terlalu gugup. Raja Ki memandang Luan dan tidak bisa menahan senyum. Aku tahu lebih banyak tentang binatang aneh daripada kamu. Jangan khawatir. Naga tidak akan berani menyerang ras macan langit kita untuk saat ini. Kecuali Anda menjadi guru surgawi tingkat 9 atau akan menjadi guru surgawi, mereka akan merasa terancam. Luan memandang Raja Ki dengan rasa bersalah di hatinya. Pada saat ini, Raja Ki tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, momong-momong, ada beberapa kemajuan dalam penjelajahan dataran api suci. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Dia segera menatap Raja Ki dan bertanya, kemajuan apa? 2749. Melihat betapa bersemangatnya Luan, Pangeran Ki tersenyum dan berkata, jangan terlalu bersemangat. Ini hanya petunjuk. Saya tidak tahu apakah itu akan berguna. Itu benar. Misi menyelidiki dataran api suci secara alami diberikan kepada aliansi hidup dan mati. Lagipula, kali ini mereka tidak membantu manusia lain. Mereka hanya membantu Luan, yang berada dalam lingkup manfaat aliansi hidup dan mati. Liu Yi awalnya berencana untuk meminta seluruh aliansi hidup dan mati membantu pencarian, tetapi setelah klan bulan mengalir tiba-tiba diserang, hanya klan macan langit yang dapat menjalankan misi ini. Dengan kata lain, klan macan langit akan menanggung bahaya dari operasi ini sendirian, dan imbalannya hanya akan menjadi kontribusi klan macan langit. Luan menarik nafas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan menatap Pangeran Ki. Kamu juga tahu kalau klan macan langit kami tidak suka hidup berkelompok. Kami lebih suka hidup sendiri. Oleh karena itu, selain di dua laut selatan, klan macan langit kami tinggal di semua lautan. Pangeran Ki berkata, hal yang sama terjadi di luar formasi asal S Utara Ekstrim di Laut Utara Ekstrim. Terlebih lagi, kami tidak hanya membuat musuh. Meskipun kami suka bertarung, kami tidak membunuh tanpa pandang bulu. Sebaliknya, kami membuat berteman dengan banyak ras lain, menyebabkan jaringan klan macan langit kami menjadi sangat luas. Setelah kamu memberitahuku lokasi dataran api suci, aku mengirim anggota klanku untuk menyelidiki dan juga menanyakan apakah mereka pernah ke sana sebelumnya. Alhasil, dua harimau langit sudah lama hidup di laut itu. Salah satunya bahkan adalah harimau langit peringkat 9 dan memiliki hubungan baik dengan ras di sekitarnya. Saya berkomunikasi secara pribadi dengan ras di sekitarnya, termasuk ras yang hidup di laut dalam. Secara logika, mereka yang bisa hidup di laut dalam semuanya adalah ras yang kuat. Namun, sebenarnya ada batasannya, dan batasan itu adalah kedalaman 15 ribu meter. Pangeran Ki berkata dengan serius, bahkan binatang mistik tingkat 9 pun akan kesulitan untuk bertahan hidup di kedalaman 15 ribu meter. Begitu melebihi 20 ribu meter, bahkan aku tidak bisa memasuki kedalaman itu, apalagi tinggal di sana. Namun, ada makhluk yang hidup di mana-mana di laut. Makhluk atau makhluk mistis di bawah 20 ribu meter sebenarnya tidak terlalu kuat, apalagi begitu mencapai ketinggian yang lebih tinggi, mereka tidak akan memiliki keunggulan apapun dalam bersaing. Tubuh mereka sangat lembut bahkan transparan, itulah sebabnya mereka memenuhi syarat untuk hidup di dasar laut yang lebih dalam. Ras laut dalam yang diketahui anggota klanku hidup di kedalaman lautan yang kedalamannya lebih dari 20 ribu kaki. Mereka adalah sejenis binatang aneh berbentuk sabuk panjang, yang disebut ras daun panjang. Jika menyangkut masalah serius, Pangeran Ki jelas jauh lebih serius. Dia berkata, menurut apa yang mereka katakan, mereka adalah satu-satunya binatang bawah air yang hidup di laut dalam radius 20 ribu meter di sekitar dataran api suci. Informasi yang saya peroleh juga disediakan oleh klan daun panjang. Lu An mengangguk. Dia tahu bahwa Pangeran Ki mengacu pada satu-satunya sumber informasi. Tidak ada cara untuk memverifikasi apakah suku daun panjang berbohong. Menurut klan daun panjang, hal pertama yang bisa dipastikan adalah dataran api suci memang benar-benar ada. Pangeran Ki melanjutkan, namun, masalahnya terletak pada kenyataan bahwa tidak semua anggota klan daun panjang memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk menuju ke dataran api suci. Hanya mereka yang telah mencapai langkah ke-9 yang memiliki kualifikasi untuk menuju ke sana. Namun, itu pun mereka hanya bisa mendekatinya. Tidak mungkin mereka bisa memasukinya. Kedua, kedalaman rata-rata dasar laut di sekitar dataran api suci adalah sekitar 30 ribu meter. Artinya, dataran api suci adalah sebuah kawah dengan tebing lebih dari 20 ribu meter. Suara Pangeran Ki menjadi agak berat ketika dia berkata, mereka mengatakan bahwa ini adalah tebing yang sebenarnya, tanpa kemiringan apapun untuk meredam dampaknya. Adapun kenapa dikatakan 20 ribu meter, itu bukanlah ketinggian dasar laut yang sebenarnya, melainkan ketinggian api di atas dasar laut. Api. Lu An terkejut. Dia buru-buru bertanya, seluruh dataran api suci terbakar dengan api yang sangat besar. Bahkan dasar lautnya tidak terlihat. Jika itu masalahnya, seberapa besar apinya? Bukan itu. Pangeran Ki menggelengkan kepalanya dan berkata, anggota klanku menanyakan pertanyaan yang sama denganmu. Kenyataannya, memang ada banyak api yang menyala di dasar laut. Namun, setelah 10 ribu tahun, perlahan-lahan api itu melemah. Saat ini, api-api di dataran telah berkurang banyak. Namun, masih banyak bola api besar yang menyala di tanah. Alasan mengapa mereka tidak dapat menentukan jarak secara akurat adalah karena api telah membuat semua air dalam jarak 20 ribu meter menjadi panas terik. Bahkan binatang aneh tingkat 9 dari klan daun panjang tidak dapat mengirimkan persepsi mereka ke dasar sebelum dihancurkan oleh panas. Mereka tidak berani menyelam ke kedalaman dataran api suci. Bagaimanapun, tubuh mereka lebih rapuh daripada persepsi mereka. Luan mengerti. Dalam situasi di mana persepsi seseorang tidak dapat mencapai dasar, seseorang hanya dapat memperkirakan kedalaman dataran api suci melalui persepsi dan penglihatan. Namun, secara umum, perkiraan kedalamannya hanya dangkal dan tidak dalam. Lalu bagaimana dengan Yutiyangou? Luan buru-buru bertanya, apakah mereka tahu arti kalimat ini? Mereka tidak melakukannya. Pangeran Ki mengangkat bahu dan berkata, hanya itu informasi yang saya terima. Itu sebabnya saya mengatakan ini adalah sedikit kemajuan. Jangan terlalu cepat senang. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, sudah banyak. Itu benar. Nilai terbesar dari informasi ini adalah memastikan bahwa klan jurang kegelapan memang menunjuk kedataran api suci. Ini jauh lebih baik daripada menyanyiakan usaha mereka pada akhirnya. Hal ini juga membuat mereka lebih percaya diri. Terlebih lagi, mereka sekarang mengetahui banyak detail spesifiknya. Lalu apakah mereka punya cara untuk membawaku ke sana? Luan bertanya setelah ragu-ragu. Tidak. Pangeran Ki tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu memikirkannya. Kecuali klan Hachiko atau klan Sengoku, menurutku tidak ada orang atau binatang yang bisa membawamu ke sana. Luan terkejut pada awalnya. Kemudian, dia merasa kecewa. Ada banyak hal di dunia ini yang ingin kamu lakukan tetapi tidak bisa kamu lakukan. Aku tidak bisa mencapai kedalaman 500 ribu sang. Ini berarti ini bukanlah sesuatu yang harus kamu pikirkan saat ini. Pangeran Ki menasihati, saya sarankan Anda mengesampingkan masalah ini dan memikirkan hal-hal lain. Ada banyak cara untuk berkultivasi. Jika Anda benar-benar tidak dapat melakukannya, Anda dapat pergi dan menangani tiga sekte. Dengan cara ini, saya bisa membantumu sedikit. Luan sedikit mengernyit. Dia memandang Pangeran Ki dan berkata, terima kasih, Pangeran Ki. Saya akan kembali dan memikirkannya. Putri Ki mengangguk. Mengingat kepribadiannya, dia tidak akan terlalu banyak menasihati Luan. Namun, hanya ini yang bisa dia lakukan dan informasi yang dia kumpulkan. Dia tidak akan bisa banyak membantu mulai sekarang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, delapan benua kuno, persatuan APS. Setelah Luan kembali, hal pertama yang dia lakukan adalah memberitahu mereka bahwa Pangeran Ki menolak meninggalkan pulau harimau surgawi. Ketujuh wanita itu tidak terkejut, tapi mereka sedikit kecewa. Lagi pula, mereka tidak ingin melihat suku harimau langit dalam bahaya. Kemudian, Luan memberitahu mereka tentang informasi Pangeran Ki. Ketujuh wanita itu sangat terkejut. Mereka tidak menyangka suku harimau langit mendapat berita secepat itu. Jika itu masalahnya, maka itu seperti yang dikatakan Pangeran Ki. Tidak perlu lagi membuang-buang waktu di dataran api suci. Liu Yi setuju dengan pandangan Pangeran Ki. Ketujuh wanita itu memandang Luan dengan cemas. Luan tahu apa yang mereka pikirkan dan berkata dengan serius, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan diriku mati. Aku tidak akan melakukan hal sembrono. Mendengar janji Luan, ketujuh wanita itu menghela nafas lega. Luan tidak pergi. Sebaliknya, ia kembali ke pavilion pribadinya untuk bercocok tanam. Meski disebut kultivasi, tidak ada artinya dalam situasi ini. Luan juga tidak berkultivasi. Dia duduk di kamar dengan cemberut. Jelas sekali, dia sedang memikirkan sesuatu. Luan memang sedang berpikir. Dia sedang memikirkan sesuatu yang dikatakan Pangeran Ki. Kecuali klan Hachiko atau Sengoku, menurutku tidak ada orang atau makhluk mistis apapun yang bisa membawamu masuk. Ketika Pangeran Ki mengatakan ini, dia merasakan sesuatu. Namun, itu hanya perasaan, dan dia tidak bisa menjelaskannya. Oleh karena itu, dia perlu menenangkan diri dan memikirkan hal ini. Meskipun Pangeran Ki mengatakannya secara tidak sengaja, dia merasa kalimat ini sangat mencerahkan. Mungkinkah, dia harus mencari Sengoku atau klan Hachiko? Tidak, Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi sedang mengasingkan diri. Klan Fu tidak mengizinkannya pergi. Dia tidak dapat menemukan siapapun untuk membantunya. Ini adalah jalan buntu. Jika jalan ini tidak berhasil, itu berarti tidak ada seorang pun atau makhluk mistis manapun yang dapat membawanya masuk. Tapi apa maksudnya ini? Luan mengerutkan kening dan berpikir keras. Dia merasa telah melewatkan sesuatu. Terlebih lagi, itu adalah petunjuk yang paling jelas dan biasa. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Luan memejamkan mata dan mengepalkan tinjunya. Kemudian, setelah 15 menit penuh, tubuh Luan bergetar hebat. Dia membuka matanya dan bahkan melebarkannya. Dia akhirnya tahu apa yang dia abaikan. Kekuatan Luar Angkasa 2750 Benar sekali, itu adalah kekuatan luar angkasa. Keberadaan kekuatan luar angkasa memungkinkan Luan pergi tanpa bimbingan orang atau binatang aneh manapun. Luan menarik nafas dalam-dalam, memaksa hatinya yang bersemangat untuk tenang, dan terus memikirkan kemungkinan menggunakan kekuatan ruang. Dalam pemikirannya yang cepat, dia bisa memikirkan dua cara untuk memasuki dataran api suci. Cara pertama adalah dengan masuk secara langsung. Kemampuan luar angkasannya memungkinkan dia untuk bergerak ke dalam daratan tengah wilayah laut selatan kedua, terutama lapisan tanah keras di lubang tengah, yang tidak dapat ditembus bahkan oleh banyak binatang aneh peringkat sembilan yang bergabung. Bahkan kedalaman 50 ribu kaki pun tidak bisa dibandingkan. Ia bisa membiarkan dirinya memasuki ruang kedua dan langsung tenggelam hingga kedalaman 50 ribu kaki di ruang kedua. Namun, risiko melakukan hal tersebut juga sangat tinggi. Meskipun ruang angkasa seharusnya sangat stabil dalam tekanan air laut yang kuat, ada pengecualian untuk semuanya, belum lagi situasi di dalam dataran api suci tidak dapat diprediksi, dan tidak ada seorang pun atau binatang aneh yang pernah pergi ke sana. Setelah ruang sebenarnya rusak dan ruang sekunder juga rusak, tekanan air di kedalaman 500 ribu kaki dapat langsung membunuh Luan, membuat daging dan darahnya beterbangan kemana-mana. Bahaya, bahaya kesuksesan atau kematian. Sejujurnya, ketika metode ini muncul di lautan kesadarannya, bahkan Luan pun bergidik. Dulu, harga kegagalannya terlalu tinggi, dan manfaatnya sangat tidak sebanding dengan risikonya. Dia tidak tahu apa yang tersembunyi dalam pemanggilan ini, apakah itu harta karun atau bahaya, jadi sangatlah bodoh mengambil risiko seperti itu. Oleh karena itu, Luan memikirkan kemungkinan kedua, susunan transmisi. Perlu diketahui bahwa banyak harta karun di dunia memiliki pintu masuk khusus, dan banyak di antaranya bahkan memiliki susunan transmisi di luar yang dapat langsung masuk ke dalam. Mungkinkah ada susunan transmisi yang dapat langsung mengarah ke dalam dataran api suci, dan bahkan kata-kata, Yutian Ngou selanjutnya dapat menjadi panduan untuk susunan transmisi. Mungkin akhir-akhir ini, pengamatannya terhadap kata, Yutian Ngou berikutnya, sepenuhnya salah, dan Yutian Ngou berikutnya, mungkin tidak berada di lautan sama sekali, melainkan di luar lautan. Namun, kemampuan Luan hanya bisa memikirkan hal ini, jadi dia segera menemukan Liu Yi. Hanya Liu Yi dan Yao Yao yang tersisa di kantor, dan yang lainnya sudah pergi. Melihat Luan tiba-tiba datang, kedua wanita itu terkejut. Luan tidak membuatnya tegang dan segera memberitahukan tebakannya. Setelah mendengar pemikiran Luan, kedua wanita itu jelas terkejut. Memang benar, seperti yang dikatakan Luan, itu bukan tidak mungkin. Di mata kedua wanita itu, beruntunglah Luan tidak ingin langsung tenggelam ke dasar laut di ruang sekunder. Jika tidak, ketujuh wanita itu harus menghentikan Luan bagaimanapun caranya. Tetapi sekarang, benua lebih berbahaya daripada lautan. Liu Yi berkata kepada Luan, saya akan melaporkan hal ini kepada sekte terlebih dahulu. Setiap sekte memiliki personel intelijennya sendiri. Bahkan jika mereka tidak bisa keluar sekarang, mereka akan tetap menyimpan informasi sebelumnya. Bahkan jika sekte tersebut tidak memiliki informasi apapun tentang Yu Tianou, saya khawatir akan sulit bagi suami saya untuk menemukannya ketika dia keluar untuk mencarinya. Luan tahu bahwa dia tidak boleh pemarah karena masalah ini. Dia selalu menjadi orang yang tenang. Dia berkata, baiklah, saya tidak akan bertindak gegabuh. Oke, Liu Yi berkata dengan lega. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dalam empat hari berikutnya, Liu Yi pertama kali berkomunikasi dengan sekutu dan teman-temannya untuk menanyakan tentang Yu Tianou. Kemudian, dia mengirim orang ke sekte terkemuka di setiap kam untuk berkomunikasi dan meminta sekte terkemuka untuk membantu berkomunikasi dengan sekte di kam yang sama. Di masa lalu, hal semacam ini tidak dapat dilakukan, dan Ice Fire Union tidak memiliki wajah sebesar itu. Namun, sejak kemunculan Celestial Union, Ice Fire Union memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Adapun mengapa dia ingin menanyakan isi empat kata tersebut, Liu Yi tidak menjelaskannya kepada publik. Dia hanya secara samar-samar mengatakan bahwa itu terkait dengan sekte yang membelot. Liu Yi secara alami berbohong, tetapi pertanyaan yang begitu banyak tanpa alasan yang kuat pasti akan mencurigakan. Jika dia tidak mengatakan alasan ini, maka itu hanya ada hubungannya dengan Luan. Semua sekte mengirimkan kembali berita. Separuh dari sekte menyatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang empat kata ini, dan separuh lainnya menyerahkan banyak informasi kepada persatuan es dan api. Namun, itu bukanlah informasi tentang Yu Tiangou. Sebaliknya, mereka mengeluarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan empat kata ini. Tentu saja, sebagai perbandingan, Liu Yi lebih menghargai yang terakhir, karena informasinya seringkali disembunyikan dalam hal yang mustahil. Dalam empat hari berikutnya, Liu Yi secara pribadi memimpin lembaga Ting Teng untuk menganalisis informasi dan menemukan petunjuk tentang Yu Tiangou. Lagipula, tidak banyak yang bisa dilakukan saat ini. Namun, meskipun Liu Yi secara pribadi mengambil tindakan dan berulang kali menyaring, menghubungkan, dan merangkum informasi tersebut, dia tetap tidak mendapatkan informasi berharga apapun. Bahkan seluruh jaringan informasi aliansi sekte tidak mengetahui tentang Yu Tiangou. Bahkan membuat Liu Yi curiga bahwa tempat ini bahkan bukan di delapan benua kuno. Formasi teleportasi ke dasar laut tersembunyi di lautan atau di pulau, yang kedengarannya lebih cocok. Namun, jika itu masalahnya, sembilan lautan itu begitu besar sehingga mustahil ditemukan. Sekte-sekte teratas persatuan hidup dan mati mengirim orang ke benua Outre dan benua pengumpul roh untuk menanyakan tentang Yu Tiangou, namun hasilnya masih nihil. Dalam keadaan seperti itu, Luan dan Liu Yi merasakan tekanan yang lebih besar. Mereka bahkan menduga arah formasi teleportasi salah. Anggota keluarga sibuk mengatur informasi. Karena banyaknya informasi dan kerahasiaannya, bahkan si cantik yang pun terlibat. Di antara tujuh putri keluarga tersebut, hanya Yao yang tidak berpartisipasi. Bukan karena Yao tidak dapat berpartisipasi karena dia sedang berkultivasi, tetapi karena Yao tidak tahu cara mengatur informasi. Liu Yi tidak membiarkan Yao berpartisipasi dalam masalah ini. Tentu saja, itu bukan karena dia tidak mempercayai Yao, tapi di matanya dan Fuyu, kekuatan Yao jauh lebih penting daripada kemampuan ini. Melihat semua orang bekerja dan dia satu-satunya yang tidak memberikan kontribusi apapun, Yao sangat kecewa. Dia merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu, jadi dia membuka gerbang dunia surgawi. Delapan benua kuno, Sengoku. Sengoku masih indah dan damai. Seolah-olah terisolasi dari dunia dan tidak diganggu oleh dunia luar. Selain dijaga oleh klan Hachiko dan tidak bisa keluar, tinggal di sini jauh lebih baik daripada hidup di permukaan. Di sini, seseorang masih bisa menikmati matahari dan bulan, dan tidak perlu khawatir dengan serbuan binatang aneh. Bagi sebagian besar masyarakat Sengoku yang tidak bisa keluar rumah, kehidupan sehari-hari mereka pun demikian. Pada saat ini, gerbang dunia surgawi berwarna pelangi muncul di halaman guru abadi, dan sesosok tubuh yang penuh energi abadi berjalan keluar. Itu adalah Yao. Yao dengan lembut menyebarkan persepsinya dan menemukan bahwa orang tuanya tidak ada di rumah. Sepertinya mereka belum keluar, karena dia tidak bisa bertanya kepada orang tuanya, Yao tidak bersiap untuk pergi. Sebaliknya, dia segera pergi ke perpustakaan Sengoku. Sengoku memiliki perpustakaan yang khusus menyimpan teknik abadi, serta sejarah, catatan, dan informasi. Informasi Sengoku jelas sangat berbeda dengan informasi Sekte. Namun, meskipun Luan adalah menantu Sengoku, tidak baik baginya untuk datang ke sini dan mencari informasi. Oleh karena itu, Yao datang secara pribadi dan bersiap untuk mencari buku demi buku untuk melihat apakah ada rahasia tentang si Ayu Tian Gou. Berderit. Mendorong pintu hingga terbuka, cahaya menyinari perpustakaan, membuat perpustakaan yang tadinya tidak gelap menjadi lebih terang. Yao yang cantik berlari kerak buku paling kiri. Jadi, khawatir dia akan melewatkan sesuatu, Yao bersiap mencari dari kiri ke kanan. Di sini sangat bersih. Meski sudah lama tidak ada orang yang masuk ke perpustakaan, tidak ada debu. Sambil berjinjit ringan, Yao mengambil sebuah buku dari rak paling atas dan mulai membacanya dengan serius. Di seluruh perpustakaan, setidaknya ada seribu buku. Tidak ada isi yang berulang-ulang, dan beberapa buku sangat tebal. Dengan kekuatan Yao, kecepatan membacanya sangat cepat, jauh melebihi orang biasa. Jika dia ingin cepat menyelesaikan membaca semua buku, dia membutuhkan waktu kurang dari sehari. Tapi membaca dan menganalisis saja sudah berbeda. Menganalisis memerlukan analisis kemungkinan setiap kalimat, dan menghubungkan titik-titik untuk melihat apakah ada hubungan antara 16 kata tersebut. Ini akan membuat kecepatan membacanya menjadi sangat lambat. Jika dia ingin menyaring seluruh perpustakaan, dia memerlukan setidaknya 3 hingga 4 hari. Namun, Yao tidak takut lelah. Dia fokus membaca buku demi buku. Setelah menganalisis sebuah buku dengan cermat, dia meletakkannya. Kemudian dia mengambil buku kedua, buku ketiga. Setelah sekitar setengah jam, Yao selesai membaca 10 buku, dan memegang buku ke-11 di tangannya. Dia benar-benar fokus, sedemikian rupa sehingga dia mengabaikan persepsinya terhadap lingkungan sekitarnya. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di belakangnya. Itu sangat mendadak di ruang yang sunyi. Apa yang kamu lihat? Terima kasih telah menonton!